Lapor ke Puskesmas Pemberian VAR Vaksin anti rabies Terima kasih Kikk, kikk, snabegi Kikk, 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 snabegi Kikk, kikk, snabegi Kikk, kikk, kirk, kikk Kikk, kikk kkk Kitch Rabies adalah penyakit yang ditularkan oleh anjing yang terkena virus rabies atau disebut Lysavirus Hal ini bisa menular melalui air liurnya akibat gigitan, cekaran, dan jilatan Rabies juga bisa ditularkan dari hewan seperti munyet, kera, kucing, dan anjing yang terkena virus rabies Penyakit ini sangat berbahaya jika seseorang telah mengalami gejala rabies Maka sulit untuk tertolong Gejala rabies umumnya muncul antara 2-8 minggu setelah terkena gigitan yang berdampak pada sakit kepala, demam, kesemutan, dan otot melemah Dengan ciri-ciri takut air, takut angin, dan takut cahaya, serta kelebihan air liur Untuk itu perlu penanganan Berikut 3 langkah cegah rabies 1. Hewan peliharaan diikat atau dikandangkan 2. Hewan peliharaan diberikan vaksin secara berkala 3. Jika digigit, lakukan cuci luka gigitan hewan penular rabies Dengan sabun atau deterjen dan segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan sesuai SOP Ada pun prosedur cuci luka gigitan hewan penular rabies sebagai berikut Siapkan beberapa alat untuk mencuci Cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan air bersih Menggunakan air dalam ember dengan menggunakan gayung Gosokkan luka gigitan hewan penular rabies searah dari atas ke bawah secara perlahan Keringkan luka gigitan hewan penular rabies dengan kain kasar berulang-ulang Selanjutnya, luka gigitan hewan penular rabies diberikan antiseptik secara merata Kemudian membawa pasien yang terkena gigitan ke fasilitas pelayanan kesehatan Seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk ditangani sesuai SOP Dan diberikan vaksin anti rabies dan tetap dilakukan cuci ulang Walau sebelumnya sudah dicuci Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom eni swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom eni swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom, Om Swastiastu, Namo Dalla, Salam Kebajikan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Untuk menghadiri rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia Dengan topik, Rabies masih ada, kepada damatkah dihilangkan Yang telah memberikan kesempatan Sebelum memasuki acara inti Saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit Luar Kementerian Kesehatan Deter Imran Bambudi MPHM Di acara dan keberdayaan masyarakat Kementerian Kesehatan Deter Imran Bambudi MPHM Menemukan masyarakat Kesehatan dan keberdayaan masyarakat Terima kasih. 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 koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan berjalan semakin kuat. Pemerintah telah menerapkan pendekatan One Health sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, termasuk dalam program penanggulangan Rabies melalui pembentukan tim koordinasi Rabies. Dan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, topik One Health merupakan salah satu topik kesehatan yang juga dibahas di dalam Health Working Group pada One Health Site Event. Dan belajar dari pandemi COVID-19, pendekatan One Health melalui upaya kolektif multi sektor terbukti efektif untuk menanggulangi pandemi tersebut. Dengan penguatan pendekatan One Health, diharapkan setiap negara dapat segera pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan mampu mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan semua kedaruatan kesehatan masyarakat atau public health emergencies di masa mendatang. Saya kira hal ini sesuai dengan tema atau jargon G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Jadi bangkit bersama dan bangkit lebih kuat. Dan itu juga saya kira sejalan dengan tema hari kemerdekaan kemarin ya. Mirip-mirip seperti itu kan. Bangun bersama, bangun lebih kuat kalau nggak salah. Salah satu hasil dari G20 One Health Safety Hand adalah Lombok One Health Policy Brief yang memuat rekomendasi untuk panduan nasional dan subnasional di negara-negara anggota G20 di dalam membangun mekanisme kesiapsiagaan atau preparedness, pencegahan atau prevention, dan pengendalian atau response di dalam menghadapi public health emergencies. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur karena komunikasi, coordinasi, dan kolaborasi lintas kementerian terlembaga di pusat dan daerah di Indonesia itu sudah mulai berjalan dengan baik. Bahkan di dalam penanggulangan rabies dan penyakit zoonosis lainnya, kita telah menerapkan pendekatan One Health. Sekitar 70 persen penyakit infeksi emerging adalah penyakit zoonosis yang menular dari hewan kemanusia atau sebaliknya. Hal ini juga sebagian besar merupakan penyakit zoonosis yang berpotensi wabah. Bahkan pandemi seperti pada tahun 2002, H1-1 pada tahun 2009, dan sekarang pandemi COVID-19. tentunya kita tidak mau terjadi lagi wabah atau pandemi yang lain. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja keras untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan masalah kesehatan, termasuk upaya penanggulangan rabies dalam mencapai target global eliminasi rabies pada tahun 2030. Dan saat ini, dari 34 provinsi di Indonesia, baru 8 provinsi yang bebas rabies. Untuk itu, kita harus bekerja keras di dalam membebaskan 26 provinsi lainnya dari rabies. Tapi sekalian, mungkin saya juga perlu update ya, bahwa kalau kita bicara masalah global health, kita akan juga bicara tentang International Health Regulation, atau IHR 2005. Di mana ini merupakan tayung bagi kita semua di dalam hal untuk pencegahan, pengendalian, penyebaran penyakit menular di dunia. yang kita tahu bersama bahwa IHR 2005 itu ternyata kurang sakti. Saya bilang kurang sakti di dalam kita menghadapi COVID. Kenapa saya bilang kurang sakti? Karena di IHR 2005 itu, itu kan diterjemahkan di dalam penilaian melalui Joint External Evaluation. Indonesia sudah melakukan CE tahun 2017. Dan salah satu poinnya saya kira tentang suanosis juga. Nah, di dalam review kita, negara-negara menilai CE-nya itu bagus, ternyata juga kebobolan juga di dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga pada WHA tahun lalu disampaikan eh maaf, WHA tahun ini, pada bulan Mei, disampaikan akan dilakukan amendement untuk IHR 2005. Dan Indonesia sudah memasukkan usulan-usulannya terkait dengan IHR 2005 ini. Atas waktunya 30 September. Jadi itu malam-malam, malamnya Indonesia kan paginya sana. Kita ditagih. Dan salah satu yang kita sampaikan adalah terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi untuk proses mobilisasi manusia. Terkait dengan sertifikasi vaksin COVID itu salah satunya. Dan di dalam klausul yang kita sampaikan tersebut, kita sampaikan bahwa digitalisasi ini tidak hanya terbatas untuk pengendalian COVID. jadi ke depan mungkin kita bisa menggunakan platform yang sama terkait kalau sekarang kita bisa sharing kan sertifikat vaksin Indonesia ini bisa dibaca di agar lain. Awal-awal pandemi itu tidak bisa. Ini salah satu hal yang mungkin ke depan platform ini bisa kita gunakan bisa ya mungkin kalau hewan tadi kan hewannya saya lihat kan hewan di vaksin juga kan ya. Nah mungkin hewan-hewan vaksin yang divaksin di Indonesia pada saat nanti diekspor atau ikut majikannya ya kan anjing itu kan bisa dibawa ke luar negeri itu sertifikat vaksin itu bisa dibaca. Jadi tidak usah diulang lagi. Nah itu salah satu yang kita pikirkan. Dan beberapa hal sangat terbuka kemungkinan-kemungkinan ini untuk dipikirkan. jadi saya kira terkait dengan digitalisasi ini kita perlu perlu kita bahas lebih lanjut di dalam pendekatan One Health. Agar antara kesehatan manusia kesehatan hewan dimana hewan ini kan ada hewan apa ternak ya ternak dengan liar itu bisa kita proses-proses ini perlu segera dilakukan agar nanti koordinasi di tingkat pusat provinsi kawupatan itu bisa lebih seamless. Dan beberapa kali juga kami melihat bahwa kalau koordinasi di tingkat pusat ya itu sudah saya kira sudah sangat baik ya hubungan antar Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian KLHK BNPB itu sudah bagus. Tetapi begitu masuk ke kabupaten kota ini yang perlu dibangun lagi karena kalau di pusat kita ada Kemenko PMK yang perannya bisa mengkoordinir tapi begitu sampai di kabupaten kota ini siapa institusi merekatkan ketiga sektor ini supaya pendekatan One Health itu bisa terjadi di kabupaten kota. Jadi mungkin PR berikutnya ada dua PR bagaimana platform digital ini bisa digunakan dalam rangka One Health jadi yang kedua adalah mendaratkan pendekatan One Health di tingkat pusat ini sampai ke kabupaten kota karena justru pertempurannya itu kabupaten kota bukan di pusat karena disentralisasi dan teman-teman di kabupaten kota perlu mempunyai suatu ketahanan dan pengertian yang sama terkait dengan One Health ini seperti apa kamu sekalian yang kami hormati pemahaman masyarakat kita tentang rabies dan cara pencegahan serta pengendaliannya masih perlu ditingkatkan mengingat rabies masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat bahkan seakan-akan terabaikan di dalam lima tahun terakhir pada tahun 2017 sampai Agustus 2022 ini dilaporkan sebanyak 442 187 orang yang dikikip Dewan Peneluar Rabies ini saya enggak termasuk di sini ya karena saya pernah dikikip anjing seburunya tapi tahun berapa itu 1995 lah 1995 gitu ya enggak masuk di sini dan sudah pernah cepat juga injeksi vaksin jadi saya tahu rasanya digigit tahu rasanya disuntik dibersihkan juga pernah dan kasus tertinggi terjadi di Provinsi Bali dengan jumlah kasus sebanyak hampir 170 ribu gigitan sedangkan kematian akibat rabies yang tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah kematian 92 orang saya kira kalau terkait dengan kematian atau case Dr. Lipirat ini memang akan sangat terkait dengan akses ya akses terhadap pelayanan yang bermutu karena saya masih ingat betul pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Provinsi Tahunan GISA 2018 itu kan di Bali dan salah satu lokasi visit yang ditunjungi itu kan puskesmas yang Denpasar yang sebelah-sebelahan dengan apa namanya kantor kesehatan hewan yang dekat lapangan itu saya lupa namanya apa dan disitu memang bagus sekali penanganannya untuk penanganan kasus-kasus KDS mereka sudah siapkan satu bukan poli jadi PRD UGD-nya itu sudah ada tempat untuk cuci luka jadi memang jadi memang saya kira itu juga perlu ditiru ya artinya kalau pidarah itu memang banyak ikitan KDS terus kesmasnya harus didesain sebuah rupa sehingga mereka bisa cepat untuk melakukan rata laksananya KDS jadi tempat cuci lukanya itu dekat situ bukan harus dibawa ke belakang gitu ya mungkin pendekatan kata kelola kesmas ya sama temen-temen dari bagaimana letak atau apa namanya layout ya puskesmas yang disitu daerah-daerahnya itu memang banyak gigitan dawan penular APS nah ini tadi juga saya tanya sama Bu Elfa Bu Elfa itu kenapa di dalam videonya yang disebut hanya anjing gitu kan padahal kan dawan penular APS itu bukan hanya anjing ada perah gitu kan ada kucing ada kelawar karena saya khawatir masyarakat kalau melihat hanya anjing itu tidak aware kalau dia digigit hewan yang lain itu juga mungkin berpotensi radius jadi mungkin perlu diperbaiki videonya supaya tidak misleading karena contohnya sekarang di Bali itu kerap banyak sekali di Beterbarat di daerah Nusabua meskipun dia tidak ganggu tapi masuk-masuk ke kamar kamar barang-barang kita dibuat mainan dan dibuat keluar segala macam itu sempat kejadian kemarin jadi menurut saya awareness masyarakat terkait dengan rabies ini juga perlu ditingkatkan dan perlu diluruskan bahwa bukan hanya anjing tetapi dawan-dawan yang lain itu juga berpotensi untuk menularkan rabies dan untuk mencegah terjadinya rabies jajaran kesehatan ini sudah berupaya untuk meningkatkan promosi kesehatan tentang pentingnya mencuci luka gigitan hewan penular rabies kemudian menyediakan vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies untuk penanganan kasus gigitan hewan penular rabies dan yang ketiga membentuk rabies center sebagai pusat informasi dan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies bapak dan ibu sekalian yang kami banggakan demikian beberapa pesan dan harapan saya pada kesempatan yang baik ini semoga dengan peringatan hari rabies sedunia ini kolaborasi antar sektor antar kementerian dan juga masyarakat saya kira kalau bisa kita buat lebih berat lagi di dalam konteks pentahelix jadi bukan hanya pemerintah tapi juga akademisi dan juga civil society supaya dan juga peneliti saya kira peneliti ini penting karena kayak kemarin Pak Menteri juga menyampaikan terkait dengan TB kita harus melakukan operational research jadi intervensi yang kita lakukan itu perlu dikawal dengan operational research sehingga kita bisa tahu bahwa intervensi ini memang sudah bisa menjawab masalah atau tidak karena kalau kita yang mengevaluasi kadang-kadang kan ada bias ya karena kita yang melaksanakan kemudian kita sendiri yang merancang jadi kita ada bias sehingga kalau dibuat operational research saya kira akan bagus karena personal research ini pada gilirannya nanti juga akan bisa membawa teman-teman mempunyai ambil di dalam penulisan paper ya jadi saya juga kiri gitu dengan teman-teman di luar negeri gitu ya mereka masuk dan saya kira itu kemarin juga sudah bagus pendekatan yang di TB di Bidu kemarin waktu di Inna Time di Bali juara satu papernya itu adalah salah satu technical official GF di Timika jadi mereka sambil kerja dibimbing oleh teman-teman UGM juara satu nah saya juga ingin ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain di daerah maupun di pusat sehingga kita mempunyai kemampuan analisis yang lebih baik di dalam melihat suatu permasalahan berubah sekalian saya kiri dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah senantiasa memimbing dan melindungi kita di dalam mencapai eliminasi rabies pada tahun 2030 sesuai dengan target dan pada akhir sambutan ini berkenakan kami untuk membaca pantun untuk menyemangati kita semua di dalam webinar kali ini kolaborasi bersama tanpa sekat mencapai hasil terbaik dengan gembira berdekat pemerintah dan masyarakat capai eliminasi rabies dengan segera tingkatkan upaya terus berkualitas hambatan halangan tiada henti kalau ingin bebaskan rabies satukan langkah satukan hati dan dengan ini kami sekalian acara webinar rabies saya nyatakan resmi dibuka dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim terima kasih selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Direktur untuk sambutan dan arahannya dengan demikian acara peringatan hari rabies dunia telah dibuka secara resmi melanjutkan ke acara berikutnya dalam rangka perayaan hari rabies dunia kementerian kesehatan menyelenggarakan lomba video pendek hari rabies dunia para juri telah menilai video yang masuk kami ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipasi video yang sudah masuk dan telah dinilai ada 3 orang pemenang dan 1 orang pemenang favorit yang mendapatkan yang kita nilai dari likes terbanyak di instagram kami untuk juara pertama akan mendapatkan sebuah coffee maker juara kedua mendapatkan rice cooker juara ketiga mendapatkan kompor gas dan juara favorit akan mendapatkan souvenir spesial dari tim per zoonosis untuk pengenangan pemenang dan penyerahan hadiah kami harapkan kesediaan dari bapak direktor untuk menyerahkan hadiah tersebut secara simbolis kita mulai dari juara 3 pemenang juara 3 dia adalah Nayaka Yudis Prasetya dari Salatiga selamat kepada Nayaka dan diwakilkan penerimaannya oleh Rian Saputra ada ada mas mas Rian ok karena tidak ada kita lanjutkan ke juara kedua juara kedua dimenangkan oleh Salma Nur Azara dari Jakarta selamat kepada mbak Salma dan kawan-kawan apakah bisa dibuka mbak Salma kameranya kameranya ada oke bisa dibuka mbak Salma on atau mau ya selamat oke selamat selamat selanjutkan ke juara ketiga juara tiga oh juara satu maaf juara satu diperoleh oleh puskesmas kagok dari Semarang selamat mbak Salman Nur Azara dan kawan-kawan selamat mbak Salma ya mbak Salma iya terima kasih banyak oke selamat mbak Salma terima kasih dan selamat untuk para pemenang kita akan melanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta seminar daring untuk teman-teman yang mengikuti secara daring mahal agar bisa membuka kameranya agar kita bisa foto bersama panitia boleh dibantu untuk fotonya ambil satu dua tiga halaman berikutnya ada lapan ya yang kedua satu dua tiga selanjutnya selanjutnya halaman ketiga satu dua tiga halaman keempat satu dua tiga lanjut halaman kelima satu dua tiga halaman keenam kalau kalau kasih apa gini satu dua tiga halaman ketujuh satu masih banyak yang belum on camera halaman ketujuh oke halaman ketujuh sudah halaman ke delapan terakhir eh 18 kira yang 18 oke kalau gitu halaman ke delapan halaman ke sembilan halaman ke sepuluh cukup banyak ya peserta kita pada pagi hari ini halaman ke sebelas halaman ke dua belas halaman ke tiga belas halaman ke belas lima belas halaman ke enam belas tujuh belas baik halaman terakhir ke elapan belas ada sembilan belas baik dan yang terakhir halaman ke sembilan belas baik hari ini besertanya sekitar berapa empat ratus orang ya bapak ibu 453 cukup banyak ya bapak ibu kami harapkan bapak ibu bisa mengikuti acara hingga akhirnya karena kita juga ada dos dorpres yang akan kita bagikan untuk 10 orang pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik di seminar daring hari ini baik terima kasih bapak ibu untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pagi hari ini yaitu paparan dari narasunder yang akan dimodoratori oleh bapak ari rupnantara kepada bapak ari kami persilahkan terima kasih si suara saya bisa didengar bisa bapak iya baik terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi bagi kita semua alham swastiastu nama budaya dan selamat kebajikan yang berhormat Pak Direktur Pak Dr. Imran Alhamdulillah bisa melihat Pak Dr. Imran ini sehat segar dan masih semangat tinggi karena 2 tahun saya ya tahu sekali 2 tahun ini dihabiskan dengan 24 per 7 bahasanya 24 7 untuk menangani pandemi saya juga di samping Pak Dr. Imran melihat langsung soalnya Ibn menangani langsung setiap hari terima kasih banyak telah difasilitasi kegiatan yang mungkin terbergeser tanggalnya Pak Imran tapi saya yakin semangatnya masih sama ingin menghilangkan rabias dari kubah bumi ini tentunya semua tadi yang disebut di permukaan Direktur Surveillance Direktur Promkes dan Perwakilan Masyarakat Perwakilan dari KLHK Perwakilan dari Kementan Ada Perwakilan dari Kementan Agri Alhamdulillah terima kasih banyak telah hadir disini dan yang paling penting saudara-saudari sekalian Bapak Ibu yang saya hormati disini kita dapat kesempatan yang luar biasa langkah dan penting sekali istimewa sekali karena disini ada Dr. Maria Geo yang juga pernah bekerjasama dengan kita semua Apa kabar Bu Dokter Bu Maria Salam Baik Terima kasih Sayangnya sudah satu dekade kita berpisah sejarah keunangan flu buruk dan rabiah di awal-awal dan ada Dr. Asep Purnama ini juga tokoh yang luar biasa Pak Asep apa kabar sehat Pak Asep ya Oke sorry terima kasih Alhamdulillah baik Terima kasih Alhamdulillah saya browsing komputer saya saya lihat powerpoint Asep bertanggal 2012 berarti kita sudah bertahun 2012 berarti sudah 10 tahun saya satu panel dengan Pak Asep terakhir kali luar biasa sekali lagi guru-guru saya ada disini semua Alhamdulillah dan yang paling penting juga ini ya dari lapangan langsung para pejuang anti apa nih anti rabies atau anti iya anti rabies ingin mengejahkan dari muka bumi ini beli bagus apa kabar Om Swastiastu Om Swastiastu kabar baik lalu beli raga lalu beli raga ada disampingnya beli bagus terima kasih banyak Matur Sukma terima kasih Pak Ari kami pakai waduh terima kasih nanti kita lihat dua orang ini dari bawah dan ada Ibu Rizka atau Mbak Rizka atau Nona Rizka saya panggilnya saya boleh lihat kameranya boleh di on atau di diwakili tidak ya Tuk Rizka ada disini ya Bu Rizka ada disini ya oke baik nanti mudah-mudahan Nona Rizka ini atau Mbak Rizka ini bisa menyampa langsung Bapak Ibu sekalian kita akan mulai saja pertanyaan yang paling penting yang akan dijawab oleh Dr. Maria pertanyaan 6 miliar 6 bilion question Dr. Maria Rabias masih ada dan coba ceritakan ingatkan kami kembali bagaimana Rabias masih ada dan sejak kapan ada dan bagaimana kita mengenali kembali mengingatkan memori kami kembali tentang Rabias di Indonesia silakan Ibu Dr. Maria 15 menit untuk Ibu screen is yours baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya saya menyapa Dr. Imran Pambudi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bapak Ibu Narasumber dan juga Pak Ari sendiri lama sekali tidak bertemu tidak bersuah dan saya sendiri meninggalkan Rabias ini sejak 10 tahun terakhir jadi memang saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya hari ini ikut dalam acara ini dan pada kesempatan yang istimewa ini saya juga menyampaikan selamat merayakan Hari Rabias dunia dan semoga dengan komitmen bersama hari ini Rabias akan segera kita bebaskan dan menjawab pertanyaan Pak Ari Rabias masih ada nah pertanyaan saya kembali bagaimana kita membangun komitmen bersama untuk menanggulangi Rabias itulah materi yang akan saya sampaikan pada hari ini jadi banyak hal yang sudah kita lakukan banyak hal yang sudah kita kerjakan tetapi bagaimana membangun komitmen pengalaman saya ini tidak semudar membalikkan telapak tangan bahkan dalam membangun komitmen ini selalu ada resistensi ada penolakan mari kita lihat di slide saya yang pertama apa itu Rabias kita lihat bahwa Rabias adalah penyakit viral dan bersifat seonosis di Indonesia Rabias sudah dilaporkan sejak hampir lebih dari satu abad jadi 135 tahunan dan di Flores sendiri tercatat hampir lebih dari dua dekade dan Rabias sendiri dilaporkan di hampir 160 negara jadi tidak hanya Indonesia tetapi yang menarik adalah beberapa negara itu telah bebas dari Rabias dan anjing merupakan reservoir yang sangat penting dalam menularkan Rabias kepada manusia dan penyakit ini juga tentu menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi tetapi satu harapan Pak Ari dan kita semua bahwa Rabias ternyata merupakan satu penyakit yang bisa dicegah atau preventable disease apa dengan apa itu dengan vaksinasi masal dan dengan kepedulian mari kita lihat peta berikut ini ini satu history satu sejarah yang sangat penting dalam penanganan Rabias kita bahwa ketika kita tidak melakukan vaksinasi masalah virus bergerak sampai ke flores bar itu dalam waktu dari tiga tahun dan kita begitu cepat dan kita lihat berapa besar untuk slide kita lihat pada slide mungkin kita lihat di next slide kita lihat slide berikut Rabias bergerak sangat cepat dari Flores Timur pada tahun 1997 dan pada awal akhir tahun 2000 Rabias sudah mencapai bagian barat dari pulau Flores jadi bergerak begitu cepat dan pada saat itu barulah dibuat keputusan untuk melakukan vaksinasi nah kita lihat pada slide berikutnya ini sejarah yang mungkin akan memberikan catatan dan pengalaman yang baik bagi kita dan dunia kita bahwa vaksinasi menjadi sangat penting untuk penanggulangan Rabias nah kita lihat di sini kita hampir hampir bebas ketika waktu ada tidak ada vaksinasi kita hanya mengandalkan eliminasi total kasus begitu tinggi dan di pada tahun 2021 kita memperkenalkan vaksinasi walaupun belum bisa bebas tetapi Rabias bisa dikendalikan dan tidak menular keluar dari Pulau Flores dan di sini kita lihat kasus-kasus kematian begitu rendah karena tergantung sekali pada cakupan vaksinasi jadi ini sejarah yang sangat baik berikutnya kita lihat pada slide mengapa kita perlu membangun komitmen bersama komitmen bersama ini sangat penting untuk menggugah kepedulian kita bahwa yang pertama apa peduli tentang apa manusia adalah hospes end dari Rabias jadi hospes terakhir dari Rabias dan berakibat fatal pasti mati yang kedua bahwa dunia dan sejarah di dunia bahwa 160 orang meninggal setiap hari atau satu orang setiap sembilan menit akibat dari Rabias yang kedua bahwa Rabias menyerang umumnya ini pada anak-anak data yang kita ambil di Flores contoh saja lebih dari 50% kasus itu terjadi pada anak-anak kalau demikian apakah kita pernah membicarakan persoalan ini dengan kementerian yang memang berkaitan dengan urusan anak-anak misalnya kementerian perempuan dan perlindungan anak bahwa yang menjadi korban akibat Rabias ini adalah juga anak-anak tentu dalam hal ini data-data yang kita kumpulkan ini kita perlu sharing atau advokasi atau kita sampaikan kepada kementerian terkait supaya mereka juga ikut terlibat dalam penanggulangan Rabias yang berikut lagi yang menarik adalah dari catatan penelitian teman-teman di Flores bahwa kasus Rabias di pedesaan di rural areas itu dua kali lebih banyak daripada di perkotaan berarti yang menjadi korban Rabias ini adalah masyarakat-masyarakat di pedesaan nah persoalannya apakah kepala-kepala desa konsen terhadap persoalan ini dan yang berikut lagi apakah kementerian terkait misalnya kementerian desa dan transmigrasi mereka tahu siapa yang memberikan informasi ini ke sana supaya mereka tergugah dan juga ikut ambil bagian di dalam penanggulangan Rabias jadi tadi saya senang Bapak Direktur bicara tentang konsep One Health nah inilah yang seharusnya tugas kita sekarang ini untuk memberikan nah misalnya di desa sekarang ada dana desa tetapi tidak ada seorang yang konsen dengan Rabias misalnya kepala desa tidak memiliki pemahaman atau kepedulian tentang Rabias bagaimana dalam usawara desa atau membuat RPJMD atau membuat penetapan APBD itu bisa mengakomodir persoalan Rabias tidak ada orang yang duduk di sana sebaliknya ketika tidak diakomodir dalam pendanaan di kabupaten atau provinsi orang saling menyalahkan tetapi tidak ada orang yang berbicara di tingkat desa karena ini bottom up planning yang menyinggung soal Rabias di sini kelemahan dalam komitmen tentang Rabias walaupun kita seorang profesional dokter tetapi kita tidak duduk di dalam perencanaan mulai dari desa dan memberikan input atau pemahaman tentang Rabias kepada kepala desa atau stakeholder kita terkait di desa ini juga kita tidak akan bicara tentang pembebasan kemudian anjing sendiri itu memiliki nilai ekonomi sosial budaya yang sangat penting dalam masyarakat kita lihat ada penelitian dok ekologis tadi yang dilakukan oleh dokter hutabarat bersama kawan-kawan ini sangat menarik dan tentu kalau ini kita bisa sharing kepada banyak orang terutama dalam kaitan konsep One Health ini maka orang memiliki kepedulian yang begitu tinggi terhadap Rabias dan ini akan menjadi sangat cepat untuk mengendalikan Rabias slide berikutnya kita lihat Rabias menimbulkan kerugian ekonomi dan bahkan badan dunia menyebutkan bahwa mencapai 8,6 miliar dolar setiap tahun luar biasa dan di Indonesia pun saya kira kalau kita membuat kajian kerugian ekonomi dari penyakit ini dan kemudian kita publikasikan saya kira mereka yang ada di legislatif kemudian pengambil-pengambil kebijakan itu akan terbuka wawasannya bahwa tidak main-main dengan penyakit ini kalau kita membiarkannya berarti kita membuang-buang uang juga artinya orang harus take risk dengan penyakit ini kemudian Rabias merupakan penyakit nomor dua setelah malaria dan sangat ditakuti oleh wisatawan dunia saya senang disini ada yang mewakili teman-teman dari Bali akan bicara nah ini kita lihat belajar dari COVID-19 kemarin kalau kita mau melakukan perjalanan kita kadang-kadang malas untuk oh harus periksa ini dan periksa itu demikian pun Rabias kalau mereka mau ke daerah endemis mereka harus mendapatkan vaksinasi Rabias saya kira ini sangat ribet dan akhirnya orang membatalkan perjalanan padahal Indonesia ini cantik dan semua orang mau datang dengan melakukan kalau semua orang konsen dengan hal ini dan kementerian pariwisata dan semua jajaran industri pariwisata tahu tentu mereka akan terlibat di dalam penanggulangan ikut dalam post-searing agreement misalnya hotel-hotel apa namanya agen-agen perjalanan dan pariwisata lainnya mereka akan menggunakan dana CSR mungkin untuk beli vaksin dan lain-lain ataupun memiliki konsen terhadap pendanaan Rabias jadi tidak hanya pemerintah sendiri tapi kita bekerja multisektoral dengan lembaga-lembaga yang ada di luar pemerintahan tetapi kita di dalam pemerintahan ini harus menyiapkan data yang akurat data-data yang bisa dipercaya oleh setiap stakeholder yang ada sehingga keras ini penting sekali untuk orang bisa ikut ambil bagian dan membangun komitmen kemudian satu harapan yang sangat luar biasa yang membuat saya pun selalu sangat optimis bahwa dimana-mana kita tahu bahwa Rabias ini adalah preventable disease artinya penyakit yang bisa dicegah mencegahnya dengan apa vaksinasi masal pada anjing kalau semua anjing divaksinasi kita lihat dari data pasti tidak ada kasus pada manusia ini kemudian yang kedua untuk vaksinasi masal anjing ini perlu kepedulian masyarakat untuk ikut ambil bagian take part di dalam upaya-upaya penanggulangan Rabias kita lihat pada slide berikutnya apa bentuk tujuan dari komitmen bersama ini ini adalah untuk menyusun pedoman jadi pedoman itu acuan yang harus ditindaklanjuti oleh para pemimpin jadi setiap leadership ini harus memiliki untuk mengambil kebijakan dan wajib didelegasikan pada setiap pergantian kemimpinan ini salah satu faktor risiko pergantian kepemimpinan ini juga berisiko terhadap penanggulangan Rabias misalnya lemahnya pendanaan lemahnya komitmen oleh karena itu memang harus ada satu dokumen tertulis yang harus diberikan dalam setiap pergantian kepemimpinan karena membangun komitmen ini kan butuh kepedulian butuh pemahaman yang luas tentang Rabias sehingga dia konsen terhadap penyakit ini sehingga ikut ambil bagian kemudian pedoman ini ini dirumuskan dalam bentuk dokumen tertulis apa dasarnya ini adalah penanganan Rabias agar penanganan Rabias ini lebih konsisten dan terarah sesuai dengan target bebas Rabias kita seringkali membuat slogan-slogan bebas Rabias tahun ini bebas Rabias tahun ini tetapi kita harus memberikan membackup ini dengan apa kemudian kita ada distribusi tugas dan tanggung jawab saya kira sudah ada semua itu kemudian update data tadi saya bilang data ini harus di update setiap hari setiap orang yang terlibat dalam penanganan Rabias ini harus tahu bahwa ini kerja kita ini sudah sampai di sini dan informasi ini dikembalikan kepada setiap stakeholder sehingga mereka memiliki kepercayaan dan mau ikut berkontribusi dan cost sharing agreement ini selalu bicarakan tadi saya bilang kita punya begitu banyak stakeholder dan pasti mereka mau untuk ikut terlibat dan ambil bagian tetapi tidak ada data dan informasi yang akurat yang mereka bisa pegang untuk next slide kemudian strategi apa yang harus kita bangun pertama menyusun roadmap kita pernah membuat ini menyusun roadmap kemudian dipresentasikan di beberapa tempat pada tahun 2012 sangat bagus semua orang terlibat di dalamnya dan penyusunan ini setiap ganti kepemimpinan ini yang seringkali lemah di sini kemudian menyusun roadmap ini ini tentunya dengan harus dengan basis pendekatan ya saya bilang risk-based approach ini pendekatan biosecurity dengan vaksinasi jadi kita harus membuat suatu simulasi kapan kita mau bebas kapan kita mau bebas kalau kita mau bebas maka ada hal-hal penting yang harus kita miliki tidak hanya sekedar mau membuat slogan tahun sekian tapi harus dengan parameter yang jelas suatu kajian yang jelas pertama itu harus memiliki data populasi dan dinamika populasi saya kira kita di bantuan dari ASIAR dari Australia telah mengirim beberapa student waktu itu untuk mempelajari dinamika populasi sehingga kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan populasi di satu wilayah sehingga ini bisa kita formulasikan kemudian kemudian jumlah anjing yang divaksin dan tidak divaksin saya kira ini penting sekali harus melibatkan staff di desa artinya dengan pemerintahan desa yang ada sekarang ini saya kira untuk menghitung populasi ini akan jauh lebih mudah daripada petugas-petugas teknis kita yang harus pergi mendata ini kemudian bagaimana kekebalan kelompok tadi saya dengar Bapak Direktur bilang keterlibatan dari lembaga-lembaga kita ini untuk mengetahui untuk melakukan surveillance secara terus menerus ini ini penting kemudian nanti akan dimanfaatkan dalam menyusun komitmen kemudian cakupan vaksinasi kita mari kita lihat pada slide berikut ini saya lihat ini adalah simulasi yang pernah saya buat sebelum meninggalkan rabies ini artinya sekarang saya kembali tapi waktu yang lalu kami membuat simulasi ini dan ini kita bisa tahu kapan kita bebas dengan mengetahui jumlah populasi kemudian coverage vaksin sangat-sangat menentukan kapan kita bebas sekarang tergantung kita kalau kita memang punya komitmen untuk membebaskan rabies tahun berapa maka ternyata coverage vaksinasi kita itu harus di atas 70% dan efekasi vaksin saya kira efekasi vaksin itu kita bisa tahu kemudian bagaimana pertumbuhan populasi kita melalui penelitian oleh mahasiswa dokter meta dinamika populasi di Sika ini kita bisa pakai seperti apa dari sini kita menyusun formulasi ini ini kembali ke belakang ini hanya sebagai contoh saja pada tahun 2011 yang lalu kita menghitung ini berapa populasi anjing di Flores dan kemudian kita tetapkan vaksinasi kita 70% dan hasil yang kita peroleh seperti ini kita lihat di situ kasus itu terus menurun number of infected dogs dia terus terus dan waktu 2011 kita sudah tahu bahwa tahun 2018 2019 kita akan bebas kasus dan kita akan masuk bebas rabies pada tahun 2020 mohon maaf dokter Maria ini waktunya habis tapi karena ini penting sekali saya berikan diskon saya berikan waktu coba memperkenalkan lagi untuk membahas simulasi target ini iya jadi seperti itu ya seperti itu dok jadi kemudian kita lanjut nah di skinny skenario kan jadi kalau vaksin coverage kita itu kita turunkan maka makin lama makin lama rabies ini akan makin panjang kita akan keluar jadi kalau kita turunkan target vaksinasi kita di bawah 70% maka mungkin kita tidak akan pernah bebas jadi mimpi-mimpi kita itu itu tidak akan tercapai jadi ini menjadi dasar jadi scientific approach ini memang penting sekali lah kebijakan pemerintah ini penting sekali bagaimana untuk membangun multi stakeholder ya kolaborasi jadi tadi kita sudah tahu faktor-faktor resikonya siapa yang harus terkait di dalamnya dan ini kita bisa lihat bagaimana untuk melakukan co-sharing agreement kemudian komunikasi informasi dan edukasi dan bagaimana membangun kalau lebih banyak stakeholder yang terkait di dalamnya tentu tugas-tugas pemerintah akan jauh lebih kesimpulan kesimpulan rabies mudah dibebaskan kalau ada kesadaran kalau ada kepedulian dan ada komitmen bersama jadi yang kedua di dalam rabies ini juga data dan informasi ini harus terbuka harus di-share harus dipublikasikan kepada semua stakeholder pemangku kepentingan sehingga ada trust bahwa kita sedang melakukan satu pekerjaan besar dan mempunyai tujuan yang sangat mulia kita bebas kedua untuk mencapai target bebas scientific perspektif harus menjadi basis dan pedoman dalam menyusun roadmap pembebasan rabies jadi tidak hanya berupa slogan-slogan bebas rabies tapi kita harus mempunyai scientific base tadi sehingga perspektif tadi sehingga semua orang bisa take part ambil bagian dari dalamnya dan kemudian mereka akan ikut membiayai rabies saya kira harapan saya mudah-mudahan ya hari rabies sedunia yang kita peringati dan kita selenggarakan pada hari ini akan membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi ke depan sehingga Indonesia bebas rabies terima kasih terima kasih amin amin terima kasih kita berikan applause yang luar biasa kepada dokter Maria saya kangen sekali mendengarkan penjelasan yang komprehensif scientific karena dokter Maria ini adalah PhD di bidang veterinary dan biomedical dari Australia kalau tidak dokter Maria dan tadi Ibu Maria sempat bilang hilang-hilang itu teman-teman hilangnya berarti dokter Maria tidak peduli lagi lalu menjadi policymaker jadi wakil bupati di Kabupaten Manggarai Barat ya Labuan Bajo luar biasa sekali lagi applause yang luar biasa kepada dokter Maria terjawab sudah misteri bahwa ternyata rabies masih ada dari 1887 itu ya dari abad 19 kita masih berhubungan dan menghadapi rabies ini harus kita sama-sama tadi ya kata kuncinya sama-sama komitmen bersama dan jangan lupa juga urunan bersama tadi ada cost sharing kata dokter Maria itu harus dilakukan dan untuk menerapkan scientific based policymaking terima kasih terima kasih dokter Maria nanti banyak sekali saya lihat pada senior saya juga sudah bertanya dokter Rita disini wah luar biasa banyak pertanyaan nanti kita kembali ke question and answer session dokter Maria siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting dari para peserta kita beralih dulu ke dokter Asem dokter Asem oke baik siap jadi kalau tadi saya bertanya 6 million dollar question ternyata saya revisi salah ternyata 8.6 million dollar question ya ternyata masih ada terlebihannya dan fatalitasnya lumayan masih menghantui manusia masih mengancam nyawa manusia dan tentunya nyawa binatang kesayangan peliharaan kesayangan kita dan merugikan ekonomi dunia nah berarti pertanyaan berikutnya 8.6 million dollar question dokter Asem bisa dihilangkan atau tidak sesuai dengan tema silahkan terima kasih saya share dulu apakah slide saya sudah kelihatan ya sudah sudah ya baik yes baik terima kasih banyak jadi saya senang hari ini ketemu hari kemudian juga terima kasih untuk Pak Direktur baik di Kesehatan Kementerian Kesehatan maupun Pertanian dan saya agak ringan karena dokter Maria ini juga guru saya ini saya belajar rabies dari beliau ini sebetulnya karena dulu waktu sekolah saya tidak pernah dapat rabies tidak pernah ketemu rabies saya kuliah di Bali dan di Bali waktu itu belum ada rabies akhirnya sekarang Bali juga punya rabies dan sebetulnya tadi apa yang disampaikan dokter Maria ini bagus artinya komitmen ini yang nampaknya kita perlu cari lagi atau kita upayakan lagi karena sekali lagi kita sudah lama katakanlah di Flores itu 97 dan sudah sekian 10 tahun melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan eliminasi hasil yang berbeda tentu itu menurut Einstein orang gila oleh karena itu moga-moga hari ini kita dicerahkan oleh dokter Maria Geong dan saya akan menyampaikan topik mengenai rabies mematikan tapi bisa dicegah saya sengaja bikin slide agak banyak nanti akan di-share tapi saya akan sampaikan poin-poinnya siapa tahu nanti slide ini bisa juga di-share yang lain digunakan jadi beberapa topik sudah disampaikan slide saya sama nanti saya skip saja karena waktunya 15 menit jadi ini tadi sudah disampaikan sekali lagi tapi intinya bahwa case fatality rate 100% seseorang yang kena rabies muncul gejala rabies innalillahi wa innalillahi meninggal jadi sekali lagi ini tapi jangan lupa tadi ditekankan bahwa preventable disease jadi nanti kita akan bicarakan dan sekali lagi banyak sekali di negara kita hanya 8 dari 34 provinsi itu 26 yang endemis rabies dan sekali lagi problem kita adalah pandemi covid membuat anggaran refocusing ke covid dan ini juga selain komitmen tadi anggaran memang mengalir ke covid dan ini menjadi masalah tersendiri 2 tahun ini penanganan rabies jadi lihat sakupan vaksin rabies tahun 2020 hanya 4% jadi ini kemudian kita di Sika di tempat kami bekerja ini vaksin rabies pada anjing ada hewan penular rabies turun sehingga akhirnya fokusnya pada tempat-tempat tertentu saja nah ini kita lihat data kita kalau kita lihat kasus gigitan kita lihat tahun 2020 ini fokus pada saat pandemi kasus kematian turun jadi 40 dari 105 yang mati karena rabies pada manusia turun jadi 40 tahun 2021 naik jadi 62 dan tahun 2002 ini 53 sampai agustus kalau trend ini betul maka akhir tahun akan 80 karena satu setengah kalinya jadi mulai meningkat karena apa pada tahun 2020 vaksinasi drop karena anggaran fokus ke covid kemudian 2021 juga drop nah pada saat 2022 orang mulai bergerak keluar bertemu antara rabies anjing yang tidak divaksin yang kemungkinan sebagian tertua rabies dengan manusia yang mulai bergerak karena pandemi nah ini pertemuan ini akan hati-hati 2022 kasus akan meningkat ya jadi dan yang penting penyebabnya ini karena saya akan membahas dari sisi manusia bahwa virus rabies itu ada envelope-nya yang mengandung lemak ya ini menjadi catatan penting kenapa kita harus cuci luka dengan pelarut lemak atau dengan deterjen dengan sabun ya ini alasannya jadi sekali lagi sifat kimianya virus cepat mati dengan jat pelarut lemak seperti air sabun deterjen dan dengan PH3 nah ini perjalanannya ya jadi sekali lagi saya menjampaikan secara singkat virus dari masuk melalui gigitan anjing kemudian bergerak ke otak dari otak kemudian dia berkembang biak dan kemudian mereplikasi bergerak lagi dari otak ke air liur ke mata ke ginjal dan sebagainya nah di air liur inilah penularan terjadi kalau pada anjing dia menggigit pada manusia tidak seganas anjing ya tadi sudah disampaikan oleh dokter Maria hospes terakhir adalah manusia karena manusia mungkin karena punya akal budi tidak sampai menggigit meskipun dia kena rabies seperti anjing dia menggigit nah ini kurang lebih perjalanan penyakitnya setelah digigit anjing atau hewan penular rabies tadi Pak Direktu menyampaikan ada monyet ada kera monyet sama kera dan ada kucing itu di Indonesia yang terbanyak tapi memang 99-98% anjing kemudian setelah muncul masa inkubasinya 20-60 hari jadi bisa rata-rata sekitar sebulan tapi bisa sampai tahunan gejala prodormal nyeri atau panas tidak nyaman digigitan tapi begitu muncul manifestasi klinis dan neurologis takut air takut udara itu yang khas maka tidak terbendung lagi akan meninggal jadi itulah perjalanannya nah pada saat digigit sebelum virusnya bergerak ke sistem syarat pusat otak bisa dicegah dengan pencegahan pasca-paparan dengan cuci luka dan vaksinasi jika ada indikasinya jadi sekali lagi rabies mematikan tadi saya sudah sampaikan memang anjingnya mengemaskan tapi rabies mematikan rabies membunuh virus rabies jadi anjing yang tertular rabies dia seperti teroris sewaktu-waktu akan membunuh kita jadi jangan memelihara anjing yang tidak divaksin sama dengan memelihara teroris nah ini salah satu kasus yang salah satu kasus di Flores menggigit skrotum minta maaf nah ini juga menggigit hidung ini kakek yang membantu anaknya ini yang di atas adalah seorang anak yang digigit karena kebetulan anaknya keterbelakangan mental kasian ditinggal dia digigit anjing nah ini selain itu juga bisa menimbulkan bencana ini sampai keluarganya mengungsi karena anjing menggigit anjing tetangga sebelah menggigit seorang anak di tetangganya sehingga akan bisa terjadi pembunuhan ini karena anaknya mati jadi hati-hati Rabies bukan hanya semata anjing yang meninggal manusia yang meninggal tapi bisa terjadi juga bencana antar keluarga dan yang penting tadi sudah disampaikan bisa juga masalah pariwisata ini di Kelimutu digigit anjing orang wisatawan ini kemarin juga bulan beberapa tahun 2019 juga sedang di hotel digigit anjing dan sebagainya jadi masalahnya akan banyak dan ini tahun 2017 tadi beberapa data itu 271 sudah meninggal di Flores Mbatas sekarang lebih dari 300 ini contoh kasusnya bagaimana kasus takut air takut udara jadi ini ini takut udara kalau sudah seperti ini dengan air saja dia takut ini sampai infusnya pun kita tutup dengan tas kresek hitam kalau sudah begini tidak ada obat apapun yang bisa menolong dan ini akan meninggal jadi Rabias memang mematikan tadi sudah disampaikan terus oleh dokter Maria tapi bisa dicegah tiga langkahnya sederhana vaksinasi anjing segera cuci luka dan lapor ke puskesmas tadi anjing karena 98 99 persen tentu yang divaksin lagi bisa juga kera dan kucing nah masalah yang pertama tadi sudah disinggung oleh dokter Maria dan inilah yang sebetulnya yang akan kita bahas tata laksana gigitan HPR jadi setelah mendapat gigitan apa yang kita lakukan nah ini ya kita harus melakukan tata laksana gigitan HPR untuk menyelamatkan jadi di hulu tadi sudah dijelaskan dokter Maria anjing divaksin kalau anjing sehat tidak ada manusia yang kena rabias kalau sampai anjingnya kelolosan tidak divaksin dan kemudian kena rabias menggigit manusia masih ada pertahanan kedua dengan tata laksana gigitan HPR jadi di ujung urus HPR divaksin 70 persen ke atas kemudian kalau masih lolos jangan lupa tata laksana gigitan hewan penular rabias jadi datang ke rabias center ini contoh kejadian di Flores Lembata Januari sampai Agustus ini ada gigitan ini ada 9 kabupaten di ngada 1600 gigitan sampai Agustus dari Januari 1000 gigitan 900 700 700 dan sebagainya yang meninggal itu ada 7 gigitan 1100 meninggal satu kenapa karena ada mungkin memang anjingnya bukan rabias yang kedua karena anjing memang hobinya menggigit atau menjilat tapi kalau tohpun dia anjing rabias dengan tata laksana gigitan hewan penular rabias maka yang meninggal satu ini 900 yang meninggal tiga dan yang meninggal semua ini mereka yang tidak mendapatkan tata laksana gigitan hewan penular rabias nah ini sangat disayangkan karena di Flores sejak 1997 masih juga ada yang digigit dan tidak melakukan penanganan misalnya cuci luka dan datang ke fasilitas kesehatan setempat ini contohnya saya sampaikan dari tahun 2001 ini dua orang meninggal di gigitan anjing rabias di Flores 5 Juli kemudian 27 September 21 bocah 7 tahun dinah GQ meninggal di gigitan dan apa yang terjadi tata laksana gigitan HPR tidak dilakukan jadi yang meninggal karena semuanya tidak melakukan cuci luka dan tata laksana dengan VAR vaksin antirabias ataupun serum antirabias jika ada indikasinya kemudian tanggal 30 Oktober 2021 digigit di ND tata laksana gigitan juga tidak dilakukan kemudian ini tahun 2022 17 Juli tidak divaksin anak korban gigitan anjing rabias nah GQ meninggal kemudian di ND 17 Agustus hari kemerdekaan kita kita masih belum merdeka dari rabia kemudian tanggal 15 bulan 9 barusan kakek di Flores Simur meninggal semuanya tidak ada tata laksana gigitan kemudian yang terakhir ini di ngada 27 September baru saja masih hangat ini tidak ada tata laksana gigitan HPR padahal vaksin antirabiasnya ada nah ini mencatatkan kita untuk selalu melakukan public awareness nah ini contoh kasus di Sika barusan pria 25 tahun korban duduk ngopi sore di belakang rumah tiba-tiba anjing tetangga 3 bulan menggigit ya ternyata pagi harinya anjing yang 3 bulan itu juga sudah menggigit dibawa ke puskesmas diberikan tata laksana gigitan laporkan ke pertanian untuk anjingnya diobservasi dan ternyata diobservasi 2 hari anjingnya mati diperiksa di Bali ternyata anjingnya positif nah ini lihat sudah 3 bulan lebih si pria 25 tahun ini baik-baik saja karena ada tata laksana gigitan hewan penular rabies meskipun anjingnya positif dan hati-hati anjing 3 bulan juga sudah bisa tertular nah bagaimana tata laksana gigitan HPR ini refreshing saja karena sudah sering jadi cuci luka kemudian bone treatment dan pasteur treatment cuci luka jangan lupa 10-15 menit dengan air mengalir dan sabun kenapa demikian karena sekali lagi lemak yang ada di permukaan virus ini akan mati dengan pelarut lemak maksimal 12 jam idealnya tapi kalau toh lewat tetap cuci luka saja kemudian ini sudah ada algoritmenya saya hanya mengulang ini bisa ditaruh di tempat fasilitas kesehatan jadi prinsipnya kalau ada kasus gigitan anjing kucing atau kerak bagi dua apakah hewan penggigitnya dapat ditangkap atau tidak kalau bisa ditangkap observasi kita lihat luka risiko rendah atau tinggi kalau luka risiko tengah observasi kalau 14 hari anjingnya hidup maka berarti bukan anjing rabies tidak perlu diberikan far cuci luka tetap kalau hewannya mati baru diberikan vaksin antirabies tapi kalau luka risiko tinggi tidak bisa menunggu langsung diberikan cuci luka vaksin antirabies dan serum antirabies sedangkan kalau hewan penggigitnya hilang lari tidak dapat ditangkap atau mati dibunuh maka langsung diberikan cuci luka dan vaksin antirabies kalau luka risiko rendah kalau risiko tinggi diberikan fardansa jangan lupa kalau hewannya mati dibunuh anjingnya hewannya harus diskomunikasikan kepada dinas pertanian atau peternakan untuk dievaluasi apakah anjing rabies atau tidak ini perlu data ini sehingga kita tahu berapa banyak rabies yang mengenai hewan penular rabies jadi jangan lupa untuk dinas kesehatan atau kita di sektor kesehatan masyarakat menghubungi teman-teman di dinas pertanian atau peternakan bahwa ada gigitan karena digigit selalu ke dinas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan manusia kalau anjing mati biasanya tidak terlalu peduli tapi kalau digigit manusianya ke kesehatan maka kesehatan harus manusia harus menyampaikan kepada teman-teman di kesehatan hewan jadi ini risiko rendah luka risiko rendah itu kalau hanya cakaran digitan luka lecet risiko tinggi kalau lukanya tentu di leher ke atas kemudian di tangan di kaki luka multiple dan sebagainya dan ini WHO kategorinya kalau 2 itu risiko rendah kalau 3 risiko tinggi kemudian pemberian vaksin anti-rabias diberikan tidak ada kontraindikasi absolut kenapa karena pilihannya adalah rabias tidak dilakukan penjagaan mati oleh karena itu tetap berikan hamil menyusui ibu hamil ibu menyusui anak lansia diberikan dan ini adalah merupakan vaksinasi aktif jadi segera berikan secepat mungkin karena akan terjadi supaya bisa segera muncul antibody dan bisa segera menetralisir virus rabias yang sedang bergerak ke otak jadi lokasi suntikannya bisa dibahu di deltoid tidak boleh dipantat kemudian untuk anak-anak 1 tahun kebawah bisa dipahar baik Dr. Raseb boleh dipercepat? Percepat oke terima kasih mohon maaf ini saya percepat metodenya seperti ini kira-kira kita sudah tahu H0 H7 H21 ini caranya kalau belum pernah divaksin bisa misalnya petugas kesehatan hewan diberikan hari ke 0 ke 1 ke 2 untuk vaksinator kemudian untuk yang sudah digigit post exposure sekali lagi hari ke 0 2 vial hari ke 7 vial hari ke 2 1 1 vial kemudian kalau digigit lagi kalau kurang dari 3 bulan tidak perlu diberikan tapi kalau lebih dari 1 tahun diulang kembali nah ini vaksin antirabies saya hanya mau menyampaikan harganya Rp153.000 jadi 1 cure 4 kali suntikan Rp612.000 sangat mahal kemudian untuk serum antirabies harganya lebih mahal Rp1.653.000 kalau 45 kg itu hampir Rp5.000.000 ini jadi lebih mahal kita fokus pada anjing lebih murah jadi sekali lagi ini kesimpulannya jadi rabies adalah penyakit yang cukup menjadi masalah kesehatan yang utama angka kematiannya 100% 99 penularan penularannya adalah pada anjing oleh karena itu tadi selalu saya sampaikan bahwa ini 100% bisa dicegah pada anjing di vaksin supaya tidak ada penularan antar transmisi rabies pada manusia juga bisa divaksin untuk mencegah kematian sekali lagi tidak ada gigitan anjing tidak ada gigitan penularan rabies tidak ada rabies mungkin itu saja Pak Ari minta maaf ada kelebihan waktu kami kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak sekali lagi dapat pencerahan yang luar biasa Dr. Asep terima kasih luar biasa Dr. Asep sudah teruji di bidang rabies ini sudah puluhan tahun beberapa dekade jadi sebenarnya dari medical point of view sudah ada solusi-solusinya Dr. Asep tadi ya kalau saya lihat tadi ada vaksin cuci luka lapor ke puskesmas kalau mau dimudahkan VCL atau 3M memvaksin mencuci luka lapor ke puskesmas mudah sekali dan jangan lupa di tata laksananya saya yakin hampir semua kolega Dr. Asep ke puskesmas sudah paham tapi yang paling penting adalah laporan dari masyarakatnya identifikasi risikonya karena in the end of the day tadi Pak Asep bilang tidak ada gigitan rabies tidak ada korban baik terima kasih banyak sekali lagi kita berikan applause kepada Dr. Asep kita akan beralih ke Bali Animal Welfare Association nanti sepertinya akan ada duet ini dari beli raga dan beli bagus tadi Dr. Maria sudah cerita ada policy cost sharing gitu ya yang harus dirumuskan di bidang di atas misalnya di policy makers dan tadi di prevention atau di identification tadi Pak Asep sudah cerita ada caranya untuk mengidentifikasi atau menurunkan risiko kita tahu nih dari saya yakin kontribusinya banyak sekali tapi boleh langsung dijawab bagaimana masyarakat mencerna ya tadi ya informasi-informasi yang sudah scientific base ini dan dilaksanakan di lapangan itu faktanya seperti apa silahkan siapa yang mau mulai siapa yang jadi duetnya saya mulai dulu Pak Bro oke baik beli raga silahkan belumnya terima kasih diberikan kesempatan yang baik sekali di forum yang terhormati ini dan kami sangat berbahagia untuk bisa berbagi dan juga agak cepat memang persiapannya untung kita ada materi-materi memang sudah siap saya nanti akan dilanjutkan oleh beli bagus namun ingin kami sampaikan bahwa kami juga memperingati WRB ini di tingkat lokal baik di Balai Banjar maupun di sekolah dan salah satu yang menarik adalah ketika kita memperingati di salah satu Balai Banjar di Karangasem dan dihadiri oleh Bapak Bupati langsung Pak I. Gede Dana beliau menyampaikan sebenarnya WRD ini bukan perayaan tapi peringatan nah itu menjadi catatan seperti tadi Bu Maria sampaikan juga di akhir kita memperingati jadi peringatan untuk kita semuanya selanjutnya Beli Bagus akan share dengan presentasi mungkin teman-teman operator bisa membuka dan yang dipakai yang akun Yayasan bawa ini karena kami cuaca hujan kita backup biar secara teknis bisa lancar silahkan oke motor seks Beli Rangga Beli Bagus masih ada 14 menit silahkan ya terima kasih atas waktu yang diberikan seperti yang tadi disampaikan oleh Beli Rangga kami mohon maaf karena presentasinya juga disiapkan agak mepet jadi masih dalam bahasa Inggris saya coba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam presentasi kali ini kami ingin mencoba untuk menampilkan dengan judul implementasi dari surveillance model dari Rabies dari sisi perspektif One Health disini kita akan saya akan sampaikan lebih banyak tentang antara lain cerita tentang bagaimana bahwa bisa berkontribusi di dalam penanganan Rabies di Bali ya berbicara mengenai Rabies seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Maria merupakan salah satu penyakit sonosis utama di dunia dan salah satu penyakit infeksi pada hewan yang menjadi prioritas pengendalian dan penanganan di Indonesia Bali mulai terkena Rabies sejak bulan November 2008 dan banyak korban berjatuhan sejak saat itu hingga sekarang nah kemudian kami dibawa merespon terhadap permasalahan Rabies di Bali ini dengan mengembangkan sesuatu teknik untuk memvaksin anjing dengan menggunakan tenaga penangkap anjing terlatih yang dilengkapi dengan jaring atau alat tangkap tentunya metode ini juga kami kembangkan bersama dinas terkait di sini waktu itu dinas peternakan dan bersama-sama juga dengan masyarakat nah kemudian dari mundur ceritanya dari Desember 2009 hingga September 2010 itu kita mengembangkan empat tim yang terdiri dari enam orang satu timnya itu terdiri dari empat orang penangkap anjing satu orang vaksinator yaitu dokter hewan dan satu orang pencatat data mereka melakukan vaksinasi di seluruh kabupaten Gianyar dan Bangli pada waktu itu dan menggunakan long acting vaksin yang didonasikan dari pemerintah Australia setelah anjing divaksin kita memberikan pita berwarna merah yang dikalungkan untuk menandai kalau anjing sudah divaksin dan survei pasca vaksinasi dilakukan keesokan harinya setelah vaksinasi untuk menghitung berapa anjing yang sudah mendapatkan vaksinasi dengan kalung merah dan berapa yang belum dalam 10 bulan keempat tim awal yang kami miliki ini berhasil memaksin sekitar 73 ribu anjing di dua kabupaten di Gianyar dan Bangli dengan cakupan estimasi cakupan vaksinasi estimatnya adalah sekitar 70% melebihi 70% di hampir setiap banjar atau sub desa pendekatan dari kami ini lalu diadopsi dan menunjukkan bahwa cakupan yang tinggi dapat dicapai bahkan dapat dimonitor bahkan pada daerah dengan tingkat kepadatan anjing liar yang cukup tinggi artinya bukan hanya anjing-anjing yang ada di kandang saja kemudian sejak tahun 2011 program vaksinasi di Bali itu kemudian berlanjut dan dilakukan oleh Pemprov Bali dengan dukungan teknis dan operasional dari FAO di tahun 2010 bulan September tanggal 21 kita menandatangani MOU Memorandum On Understanding dengan Tempor Bali dan ke-8 bupati di seluruh Bali pada waktu itu pada waktu itu semua kabupaten di Bali kecuali Kelungkung itu menandatangani MOU dan kita bekerja bersama-sama untuk memvaksin anjing-anjing di seluruh kabupaten yang ikut menandatangani itu adalah merupakan program vaksinasi anjing pertama kali yang dilakukan di Bali yang dimulai dari bulan Oktober tahun 2010 para ahli epidemiologi merekomendasi bahwa tiga kali program vaksinasi secara keseluruhan di seluruh Pulau Bali harus dilakukan untuk mencegah rabies merebak nah sebagai bagian dari agreement yang MOU yang sudah kita tanda tangan tadi bahwa kemudian merekrut dan melatih baik itu staff lokal maupun dari anggota dinas terkait juga di Bali dan melatih sekitar 440 orang staff selama 6 bulan untuk melakukan vaksinasi pertama kali di Bali next slide nah sorry sebelumnya nah jadi singkat cerita apa yang bisa kita tarik dari kegiatan vaksinasi pada waktu kita lakukan ini yaitu pertama adalah tentunya bahwa bersama dinas melakukan kegiatan kampen vaksinasi anjing seluruh balik pada tahun 2010 kemudian penghentian dari kita mendapatkan dasar-dasar penghentian dari kegiatan kaling atau eliminasi terhadap anjing-anjing secara seluruhan itu merupakan dasar dari kegiatan vaksinasi ini namun kegiatan tersebut masih dilakukan sebagai respon dari dari tingginya kasus gigitan pada waktu itu kemudian migrasi dari anjing-anjing yang akan dilakukan eliminasi pada waktu itu justru mempercepat penyebaran anjing-anjing rabies yang ada di seluruh Pulau Bali dan hal yang kita tahu lagi adalah transmisi atau penyebaran rabies itu tidak tergantung dari kepadatan populasi nah salah satu cara yang harus kita lakukan dari pelajaran yang kita dapat antara lain adalah sebaiknya kita tidak melakukan kaling atau eliminasi pada anjing-anjing secara sembarangan tentunya kita memiliki aturan yang dituangkan dalam peraturan nasional tentang eutanasia yang selektif dan tertarget next slide lanjut tentang pelajaran yang kita dapat dari kegiatan vaksinasi ini adalah komunikasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan itu merupakan kunci yang penting karena dengan tanpa adanya itu akan terjadi mispersepsi hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ewan Maria PhD tadi di awal hal lain lagi adalah tentang manajemen data dan feedback dari data yang dianalisa merupakan kontribusi secara signifikan untuk men-support terhadap implementasi program ini hal lain lagi adalah koordinasi manajemen dan engagement dengan semua partner menjadi hal yang sangat penting hal yang sangat sensitif untuk mengatasi perbedaan antara baik secara politik secara budaya maupun secara pengertian trabias dan pengendaliannya adalah hal yang sangat penting kita menggunakan kalau terkait dengan vaksin yang kita gunakan sangat penting kita menggunakan vaksin yang direkomendasi oleh WHO kita juga perlu untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin yang kita gunakan itu tidak kehilangan cold chain belum expired bagaimana penanganannya tentang temperatur yang digunakan di lapangan dan lain sebagainya jika lokal vaksin yang akan digunakan itu seharusnya kita sudah mendapatkan approve ataupun sudah diuji sebelumnya dengan cara mungkin dengan mengambil kitar antibody setiap beberapa bulan untuk memastikan bahwa vaksin yang kita gunakan itu bekerja dan memiliki respon antibody next slide ini adalah data tentang rabies pada anjing juga pada manusia di bagian bawahnya dari awal tahun 2000 awal balik kena rabies tahun 2008 hingga tahun 2018 yang berhasil kami kumpulkan hal yang menarik disini adalah perhatikan pada tahun 2013 dimana kita mengalami penurunan kasus rabies pada anjing juga mengalami penurunan pada kasus rabies pada manusia jadi disini kita melihat adanya signifikansi yang berkorelasi positif bagaimana kita bisa berhasil menangani rabies pada anjing begitu juga menurunkan tingkat korban pada manusia next slide seperti yang kita ketahui dan merupakan tema dari hari rabies dunia yang kita peringati hari ini tentang one health pentingnya tentang one health yaitu antara lain adalah kesehatan dan kesehatan dari hewan manusia maupun lingkungan itu memiliki hubungan yang erat dan juga dari slide yang tadi kita lihat sebelumnya bahwa antara manusia dan rabies pada manusia dan rabies pada anjing itu berhubungan juga jadi hal yang penting yang kita lakukan dalam menangani kasus rabies menurut kami adalah bagaimana kita bisa menangani pada anjing rabies itu adalah mencegah atau memecah transmisi dari penularan anjing-anjing rabies tersebut next slide lalu kami berpikir bagaimana strategi dalam mengeliminasi atau mengendalikan rabies secara sustainable dan efektif disini kita bekerjasama dengan Universitas Udayana dalam hal ini program studi kesehatan masyarakat juga dengan Fakultas Kedokteran Hewan dan kita sangat berterima kasih kepada teman-teman di Udayana dan terutama dari KPHI yang sudah membantu untuk membentuk dengan kolaborasi yang kita lakukan sehingga kita berhasil membuat sebuah program yang kita sebut program Dharma rabies adalah penyakit sonosis seperti yang sudah disampaikan tadi hal tersebut terjadi karena adanya gap atau kesenjangan antara kesejahteraan hewan atau kesehatan hewan dengan kesehatan manusia jadi bila kita bisa mengisi gap tersebut dengan metode apapun yang kita bisa lakukan tentunya kita akan bisa mengendalikan rabies jadi apa saja gap-gap tersebut di slide yang Bapak Ibu lihat saat ini pada tabel 3 kita merujuk pada sebuah penelitian tentang peranan stakeholder dalam pengendalian rabies ada dua variable penting yaitu pada variable manajemen HPR atau hewan penular rabies dan manajemen manusia di manajemen HPR itu yang kita lihat adalah sistem surveillance bahwa belum adanya sistem pendataan yang akurat pada data-data jumlah anjing nah ini sebenarnya sangat dipentingkan terutama dari Bapak Ibu yang bekerja di dinas dalam misalnya mengorder vaksin rabies untuk anjing berapa ekor yang harus dibutuhkan kalau sekarang saya saya sering mendengar teman-teman di dinas tentunya merefer pada hasil vaksinasi sebelumnya ditambah sekian persen karena anjing-anjing itu diasumsikan berkembang biak hal lainnya lagi pada manajemen HPR adalah vaksinasi anjing dalam vaksinasi ini masih ter sentralisasi sesuai jadwal jadi misalnya ada anjing-anjing yang lewat dari jadwal tersebut anjing-anjing tersebut harus menunggu untuk jadwal berikutnya hal lain yang kita lihat juga adalah cara pemeliharaan anjing masyarakat masih banyak yang tidak memberikan makan dan minum anjingnya secara rutin serta membiarkan anjing-anjing tersebut lepas mencari makan berkeliaran hal lain tentang manajemen HPR lagi adalah program kontrol populasi jadi anjing yang dilepas semakin banyak dan tidak jelas status vaksinnya tentunya akan berkontribusi dalam pengembangan atau meningkatnya kasus rabies jadi populasinya itu yang harus kita kendalikan juga dalam variabel penting tentang manajemen manusia kita lihat tentang penanganan kasus gigitan kurangnya edukasi pada masyarakat dan kerjasama stakeholder yang lemah kerjasama dalam melakukan penanganan gigitan itu perlu dilakukan koordinasi misalnya dari yang sudah anjing menggigit seorang manusia anjingnya ditangani oleh dinas terkait bagaimana dengan manusia juga ada komunikasi di situ next slide nah disini kita mendapatkan di dalam program Dharma kita menemukan tentang siklus intolerans jadi kalau kita mulai siklus ini misalnya dari masalah yang menyebabkan anjing sebagai gangguan itu karena adanya ketidaktoleransian atau intoleransi terhadap anjing karena mungkin anjingnya itu mengganggu kotor dan lain sebagainya sehingga itu memicu adanya kekejaman pada hewan kemudian orang tidak peduli dengan anjing sehingga anjing harus mencari makan sendiri kembali lagi anjing menjadi masalah buat manusia next slide oke itu kita tahan dulu ini terakhir mungkin ya one help boleh dibersingkat ini terakhir nanti abis itu kita tanya jawab iya jadi dari mungkin next slide aja tentang bagaimana peran NGO oke ya tentang peran NGO tentang bapak ibu bisa lihat disini tentang bagaimana kita bisa membantu dalam mapping untuk menentukan jumlah hewan yang ada di lapangan monitoring dan tracking vaksinasi spain looter dan treatment juga melakukan edukasi ini yang bawa lakukan selama ini juga bersama dengan kegiatan dalam program Dharma bersama Universitas Udayana untuk membentuk sebuah peraturan desa mengikuti peraram baik baik itu yang bisa disampaikan terima kasih banyak beli bagus maaf karena waktunya singkat tapi nanti bisa ditanya jawab bisa di refer kembali kembali ke presentasinya sekali lagi Matur Sikshma kita sekarang tahu ya ada faktor yang kita mungkin jarang dengar intoleransi terhadap HPR gitu ya jadi toleransi bukan hanya kepada pemilik HPR tapi terhadap HPR juga gitu ya beli bagus ya jadi itulah kita butuh semua stakeholder termasuk CSU atau NGO untuk membantu kita memastikan sustainable pemahaman terhadap penjagaan rabies termasuk diminimalisinya intoleransi terhadap HPR terima kasih banyak beli bagus kita ke saya manggilnya apa Mbak Rizka Nona Rizka Ibu Rizka mohon maaf boleh suaranya diulangi oh iya Ibu Rizka terima kasih banyak selamat pagi nah sepertinya harus lebih dekat lagi Ibu Rizka itunya tadi speakernya oke baik silahkan 15 menit Ibu Rizka untuk menjawab apa yang dilakukan di desa ibu desa iya langsung dari tadi yang disebut-sebut peranan desa peranan masyarakat di tingkat unit terkecil di Indonesia silahkan terima kasih Pak Moderator Bapak Ari Rumantara keterlibatan pemerintah desa dalam pengendalian rabies sedikit gambaran umum tentang desa Kauneran desa Kauneran merupakan salah satu desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa sendiri itu ada 227 desa dengan 25 kelurahan sedangkan desa itu dipimpin oleh toko adat atau yang sekaligus merupakan pimpinan dalam pemerintahan yang disebut hukum tua atau kepala desa 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 Kauneran itu memiliki empat jaga atau empat tusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1131 dan 400 kepala keluarga mayoritas bekerja sebagai petani 75% masyarakat memiliki atau memelihara anjing baik sebagai hewan peliharaan untuk menjaga rumah ataupun digunakan untuk berburu di hutan nah pada tahun 2013 ada seorang anak laki-laki yang waktu itu berumur 13 tahun dan duduk di kelas 6 SD sedang bermain layang-layang bersama dengan teman-temannya pada saat itu anak ini digigit oleh anjing peliharaan tetangga jadi bukan peliharaannya sendiri tetapi peliharaan tetangga pada saat dia bermain itu jarak antara rumah tinggal dengan tempat dia bermain itu kurang lebih 75 meter dari rumah kediaman pada saat digigit anak tersebut tidak langsung memberitahukan kepada orang tuanya setelah hampir satu minggu anak tersebut demam dan langsung dibawa ke rumah sakit di perjalanan ke rumah sakit baru itulah anak ini menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia digigit pada saat bermain bersama dengan teman-temannya setelah sampai di rumah sakit masih di unit gawat darurat anak tersebut meninggal dunia nah dari latar belakang kejadian ini pemerintah desa Kaunaran mendapat undangan dari Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian dan Pertanian dalam kegiatan tentang Rabies dengan tema advokasi keberlanjutan implementasi One Health melalui standar pelayanan minimal dan dana desa di daerah percontohan sebelum diundang dalam kegiatan tersebut beberapa tahun sebelumnya memang telah diadakan vaksinasi Rabies di desa Kaunaran yang difasilitasi oleh dari dinas dinas terkait yaitu dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Minahasa dimana untuk kesamatan Sonder ada dua desa yang diundang dalam kegiatan tersebut tetapi yang melaksanakan implementasi dari kegiatan tersebut hanya untuk desa Kaunaran dan desa Kaunaran memasukkan vaksinasi dan sosialisasi Rabies ke dalam APBD desa pada tahun 2019 untuk vaksinasi dan sosialisasi yang dilakukan untuk desa Kaunaran sebelum dimasukkan dalam APBD memang sebelumnya sudah dilaksanakan Musrembang pada tahun 2018 yang memasukkan vaksinasi Rabies dan sosialisasi untuk dimasukkan ke dalam APBD 2019 setelah diputuskan untuk masuk dalam APBD 2019 pada awalnya kegiatan tersebut dimasukkan dalam bidang penanggulangan bencana alam kegiatan mendesak desa atau dalam bidang lima setelah dikonsultasikan dengan admin kabupaten untuk admin siskeudes kabupaten dengan nilai dan besaran yang sama dipindahkan ke bidang dua pembangunan desa sub bidang kesehatan dengan nilai anggaran kurang lebih sebesar 12 jutaan kalau tidak salah itu 12 jutaan untuk sosialisasi dan untuk vaksinasi rabies serta operasional untuk petugas yang melaksanakan vaksinasi dengan bekerjasama dengan dinas terkait yakni dengan dinas pertanian dan keternakan Kabupaten Minahasa para sumber dan juga vaksin rabies bisa diadakan sangat disayangkan seperti kata Ibu Dr. Maria tadi dengan adanya pergantian kepemimpinan pergantian kepala desa atau hukum tua mohon maaf suaranya kecil sekali ya dengan adanya pergantian dari suaranya tidak kedengaran ya oke dari pendengar ada yang merasa suaranya maaf kurang di ke perbesar Ibu Rizka ya Pak ini sudah di volume paling besar Pak oke baik mungkin lebih dekat lagi ke saya lanjutkan Pak untuk yang tadi setelah adanya pergantian 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 hukum tua pada tahun 2019 sehingga program tersebut tidak dilanjutkan jadi untuk vaksinasi yang ada di desa Kauneran untuk vaksinasi Rabies itu dilaksanakan oleh dinas terkait dan juga dari Universitas Samratulangi Manado yang bekerjasama dengan Fakultas Peternakan untuk vaksinasi yang ada di kecamatan Sonder lebih khusus nah lewat hari Rabies sedunia ini diharapkan peran aktif dari pemerintah desa dalam pencanangan dan penanganan Rabies bukan hanya terfokus dalam kegiatan penanganan COVID tetapi berjalan seiringan apalagi saat ini kita sementara dalam tahapan proses untuk penyusunan APBD 2023 dan sudah ada peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023 saya rasa untuk vaksinasi dan sosialisasi bisa dianggarkan dalam penyusunan APBD 2023 karena di dalam peraturan Menteri disitu kita bisa membaca apakah itu vaksinasi Rabies dan sosialisasi bisa dimasukkan di dalam APBD 2023 terima kasih baik terima kasih Ibu Rizka sangat konkret sekali bagaimana memastikan di tingkat desa kebijakan penganggaran itu masuk dan sudah dilaksanakan ternyata sudah dilaksanakan beberapa tahun ini sejak 2019 jadi 3 tahun sudah dilaksanakan itu dilaksanakan Pak Haji untuk 2019 oh nanti akan dilaksanakan lagi di 2023 baik ini boleh di mute peresta iya baik iya yang akan dimasukkan dalam APBD 2023 yang dimasukkan dalam musrembang musrembang untuk penyusunan APBD 2023 nanti dan untuk vaksinasi Rabies juga untuk musrembang tingkat kecamatan setiap desa yang ada di kecamatan Sonder ini setiap tahun memasukkan usulan ke musrembang kecamatan yang difasilitasi oleh balai penyuluh pertanian dan peternakan tingkat kecamatan dan setiap tahun ada vaksinasi Rabies walaupun memang setiap tahun itu berbeda untuk desa-desanya yang ada di kecamatan Sonder setiap tahun pasti ada cuma penerima vaksinasinya berbeda-beda tapi kebijakannya masih ada terus berkelanjutan berarti baik masyarakat pada saat di musrembang itu sepakat kalau ada perencanaan tentang pengendalian Rabies masyarakat sini karena kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat juga kan Pak dalam musrembang mereka setuju untuk menganggarkan vaksinasi Rabies karena sebagian besar berbalik juga dari latar belakang desa Kaunaran 75% kepala keluarga mereka itu memiliki hewan peliharaan anjing yang digunakan untuk berburu di hutan 75% waduh besar sekali tapi senang sekali mendengar masyarakat sudah sepakat tanpa ada perbedaan pendapat yang signifikannya mereka berencana untuk bersepakat untuk menganggarkan ini di 2023 baik ke Ibu Rizka nanti kita kembali lagi ke Ibu Rizka sebanyak sekali pertanyaan ini kami bersyukur sekali Alhamdulillah walaupun tadi World Rabies Day sudah lewat beberapa hari tapi ternyata perhatian terhadap hari penting ini peringatan tadi menurut teman-teman di bawah peringatan bahwa Rabies masih ada ini ternyata tinggi sekali anemnya tinggi sekali perhatiannya tinggi sekali dan pertanyaan-pertanyaan banyak sekali ini yang jelas dokter Maria sudah masih ada bersama kami dokter Asep juga sepertinya laku keras banyak sekali yang bertanya gitu jadi kalau boleh nanti ada saya saya simpulkan pertanyaannya biar satu dia dikelompokkan dokter Asep dan dokter Maria saya ditodong ini kebetulan sama direktorat untuk cerita pengalaman saya sendiri jadi saya saya ambil 4 menit ke depan untuk berbagi pengalaman saya sendiri untuk mengkonfirmasi saja apa yang ditemukan di Bali dan di Minahasa ya dan Triska ya boleh di full screen iya silahkan full screen nah kebetulan saya punya kesempatan untuk melakukan penelitian satu di Bali di tahun 2010 dan berikutnya di tahun 2014 tempat ke Boho Filipina yang dinyatakan salah satu yang menjadi tempat untuk belajar penanganan pengendalian rabias dan seperti yang disebutkan oleh Ibu Rizka tadi oke peserta yang tidak saya mungkin di mute makan sayur suka makan sayur baik ya jadi ternyata yang kita pelajari di Boho Provinsi adalah ditemukannya inisiatif yang disebut Community Funding atau Dr. Maria Geong tadi bilangnya Cost Sharing ya silahkan next slide ya berikutnya langsung saja oke baik langsung saja oke jadi bagaimana cara menjalankan Cost Sharing atau Community Funding ini yang pertama adalah data tadi ya data out di Bohol Provinsi Bohol ini seperti Bali salah satu tempat wisata yang paling banyak dipunjungi di Filipina mereka tentunya harus melakukan pendataan yang tadi Dr. Maria bilang oleh masyarakat itu sendiri caranya dengan membuat dok registry book jadi mereka yang punya hewan peleraan apalagi tadi di Nahasa ada 75% di desa Teriska itu harus memiliki yang disebut dok registry book berikutnya Nah jadi dok registry book ini adalah implementasi dari prinsip desa yang disebut rice cake principle gitu ya jadi artinya supaya mateng itu kata orang-orang Bohol itu harus dimasak di semua sisi dimasak semua sisi bagaimana satu di Filipina sejak tahun 2007 sudah ada undang-undangnya rabies jadi itu adalah masak dari atas top down lalu diturunkan tentunya dengan perda di tingkat kota dan di bawahnya untuk bottom up itu ada social preparation yang disebut juga oleh bawah tadi ada community education awareness promotion campaign lalu information education and communication itu dilakukan sebelum doc registry itu digulirkan atau diterapkan gitu ya yang dimasukkan sebagai salah satu cara melaksanakan Bohol radius prevention and elimination program yang Dr. Maria tadi bilang roadmap atau master plan gitu nah apa yang disebut community funding di Bohol community funding artinya tiap hewan peliharaan itu didaftarkan lalu ada biaya pendaftarannya yang sebenarnya tidak mahal hanya beberapa peso Filipin kalau dirupiahkan sekitar 25 ribu sampai 50 ribu itu untuk membuat mekanisme berbagi kita berjawab nah biaya pendaftaran hewan peliharaan tersebut itu akan digunakan untuk pembiayaan program anti-rebiase dimana nanti seperti APBDES gitu ya seperti agara desa gitu ya ditampangkan juga berapa anggaran yang terkumpul lalu akan digunakan untuk apa saja semua seperti penggunaan anggaran gereja kalau di Filipina ya dan anggaran masjid ya di Indonesia gitu ya terus yang disepakati oleh pemerintah Filipina dan dinas kesehatannya adalah walang atrasan jadi there is no retreat seperti yang tadi Pak Asim bilang kalau misalnya ada refocusing refocusing anggaran bagaimana ya gimana cari caranya supaya tidak tidak mundur ya BRMP ini jadi perdanya peraturnya dan peraturannya itu tidak mundur hanya karena ada masalah-masalah baru yang tidak diantisipasi di daerah ya next slide ya langsung saja berikutnya next slide ya nah ini juga berhubungan dengan apa yang kita temukan di Bali 2010 ya bahwa memang banyak sekali fungsi hewan peliharaan dan memang banyak sekali yang di diarkang jadi walaupun kita juga melihat yang tadi disebut oleh Sang Bawa bahwa orang-orang Bali ini akan menurunkan meninggikan sikap toleransinya termasuk pada hewan peliharaan ya karena sudah punya prinsip non-violence gitu lalu sama seperti di Bohol di Bali diterapkan belajar social political system ya next slide saya sudah rekam juga apa yang terjadi di Bali dan terjadi di Bohol bahwa empowering communities adalah key to prevent radius ya itu sekitar 12 saya tulis di jika post berikutnya iya ini dia rice cake ya masak atas bawah gitu ya di bawah kita masak pet ownership gitu ya tadi di atas ada peraturan jangan lupa diperlukan reformasi birokrasi artinya bagaimana cara birokrasi bekerja multisektoral gitu ya entah itu sebuah satga entah itu kelompok kerja portofolio bar pemberantasan radius dan tentu oke sorry tadi sempat oke jadi intinya matang atas bawah kanan kiri itu adalah salah satu cara kita untuk memastikan zero date di tahun 2030 kita langsung ke pertanyaan kita pertanyaan pertama ke dokter Maria masih ada dokter Maria masih bergabung bersama kami siap dokter Maria ini ada dua tipe paling tidak di kelompok pertanyaan buat dokter Maria dari beberapa penanya yang paling saya kenal ini dari dokter Rita yang sebenarnya juga senior ini di bidang pengendalian genosis jadi nomor satu adalah palsinya dibilang palsi rujukannya apa untuk mendorong kerjasama multisektoral mungkin sebagai wakil bupati pernah punya pengalaman ini nanti merujuknya kemana peraturan apa ada kerjasama multisektoral untuk mencegah atau beratas rekomunik baik baik terima kasih menanggapi pertanyaan dokter Rita saya melihat dalam aturan aturan di tingkat pusat itu semuanya sudah bagi tentang pengendalian dan pemberantasan rabies ada di sana pembentukan tim koordinasi rabies kita semua masih ingat dan kemudian bagaimana tim ini bekerja sebenarnya perujukan inilah yang bisa kita pakai untuk kita kembangkan dalam membangun komitmen ini sehingga sebetulnya bagaimana supaya aturan-aturan yang sudah ada ini kemudian bisa mengakomodir situasi yang sekarang ini ada karena kita melihat bahwa saya senang bahwa di dalam peringatan hari rabies dunia ini kita melakukan seminar ini dengan tujuan untuk melakukan refleksi refleksi untuk lihat kembali apa yang sudah ditetapkan ini bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi yang sekarang sebagai contoh tadi sekarang kita lihat di desa itu ada dana desa dan dana desa ini kita sudah dengar dari pemaparan itu bisa kita gunakan kalau di dalam dokumen musrembangres dan di dalam dokumen musrembangres ini saya senang di Kalimantan tadi itu ada pendekatan dari peternakan yang memberikan input-input tentang sehingga bisa diakomodir di dalam RPGMDIS ataupun di dalam penyusunan dokumen itu musrembangres nah sehingga saya kira tidak ada kekhawatiran tentang rujukan karena sebenarnya sudah ada tinggal dokter Maria boleh diperjelas sejujukannya ini Permentan Permenkes atau Permendes atau Undang-Undang sebenarnya ada kesepakatan tiga menteri itu tentang penggalian terakhir kita kira ada antara kementerian dalam negeri kementerian pertanian dan kementerian kesehatan tetapi sekarang ada kementerian desa tetapi dalam hal ini kita tinggal menyesuaikan kira-kira seperti apa karena menggunakan dana desa ini sebenarnya di tingkat desa itu harus melalui musawara desa kalau nanti diakomodir di sana saya kira tetapi dalam urutan radius ini saya kira peran dirokrasi ini memang sangat penting bagaimana mengakomodir mereka yang ada di luar karena mereka di sana seperti tadi bawah mereka memiliki konsen yang sangat tinggi tapi bagaimana mengakomodir peran mereka ini untuk dibawa misalnya melalui seperti di Sika saya kira dokter aset dulu kita punya kegiatan buat lagu kampanye vaksinasi rabies bagaimana supaya menggerakkan masyarakat lupa LSM terlibat program vaksinasi tentu itu tadi saya bilang sekarang kita di daerah ini mau mengembangkan ini atau tidak baik jadi sebenarnya tinggal cara kita menerjemahkan peraturan itu jadi rujukan kerjasama yang teknis ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan keilmiahan dokter Maria sebagai veterinary expert jadi apakah bisa mencegah rabies tanpa divaksin di hewan ini terus pertanyaannya kalau divaksin pun efekasi vaksinnya jenis vaksinnya efektif yang mana mungkin dokter Maria bisa jelaskan lagi tentang proses vaksinasi pada HPN dan apakah ada cara lain kecuali tidak vaksinasi silahkan Pak Maria ini kita lihat dari menangkap selanjutnya tangkap dapatkah rabies ini dikendalikan atau di vaksinasi kita lihat tadi di tanpa faksin rabies ini oke sepertinya kita kehilangan dokter Maria yang lain bagaimana iya berarti koneksinya berarti ya baik sebelum sambil menunggu dokter Maria kita ke dokter Asep oke dokter Asep ini banyak sekali juga yang teknis terutama misalnya reaksi apakah ada dampak samping vaksin rabies kepada manusia dan mungkin ini seperti minta diulang lagi vaksinasi kepada manusia terutama kasih apakah ada dampak sampingnya dan bagaimana cara kita berikan jadi baik terutama jadi sejauh ini saya tidak mendapatkan satu efek samping yang luar biasa kalau ada stres juga karena apa kalau sampai tidak divaksin karena pilihan hidupnya hanya dengan vaksin itu oleh karena itu relatif tidak ada yang mampu menggagalkan atau menunggu vaksinasi relatif karena pilihannya mati kalau tidak divaksin dan ini memang hanjik rabies saat ini belum ada obat jadi daripada mati apapun risikonya kita hajar kalau alergi mungkin bisa saja tapi itu dulu saat kita hanya punya satu jenis brand vaksin namanya Verorap kalau alergi pusing kita sekarang kita punya dua karena memang hanya dua Verorap dengan Rabiva jadi kalau alergi dengan salah satunya kita coba dengan satunya tapi waktu dulu kita hanya satu saja jadi jadi sekali lagi ini pilihan yang sulit apapun sempat saya baca sekilas ini baru divaksin COVID kemudian digigit anjing tidak ada pilihan mati atau nanti ada efeknya dengan COVID kita tidak tahu tapi sejauh ini kita selamatkan dan tidak masalah sejauh ini mereka yang hari ini divaksin COVID kemudian digigit anjing hajar dengan vaksin antirabias memang perlu karena sekali lagi pilihannya adalah hidup atau mati nah tapi kalau baru saja divaksin hari ini digigit anjing kemudian divaksin rabies COVID-nya mundur satu bulan sembunyi supaya tidak kena COVID-19 COVID-19 kan bisa dihindari tinggal di rumah dulu supaya tidak kena COVID-19 jadi kalau setelah hari ini digigit anjing kemudian divaksin mau vaksin COVID-19 mundur satu bulan tapi kalau habis kena COVID-19 kemudian tadi kalau tidak salah sekilas ada yang nanya ini kami tunggal vaksinnya ini semua karena ini sedang musim pandemi tidak ada ya karena sekali lagi 100% case mungkin itu ada pertanyaan lagi oke baik ini petang menjelamatkan nyawa keputusan terbaik untuk menjelamatkan nyawa dan tidak ada kipinya berarti belum ada laporan ada kipi saya dengerin dokter aset kalau yang dari siapa dokter Cecilia dari mana saya dari Universitas Respati Indonesia dulu pemegang program Rabies zaman dulu di dimana Pak Kusaryono di Kemenkes betul dok yang Verorat tidak ada alergi masih bagus sampai sekarang dia dari Kerafervet gitu dia tidak ada efek samping untuk insipalitis kebetulan kalau saya mengalami semua vaksin dari mangkai brain sampai cycling mes sampai apa namanya human dipnoid itu untuk serum ya pas Verorat itu vaksin dan yang sekarang ada yang dari India itu kalau enggak salah itu dari chicken itu memang dari telur atau chicken itu memang sedikit hati-hati untuk orang yang alergi tapi untuk Verorat memang dia dari kerafervet gitu itu aman baik itu intradermal maupun intrahuskuler kebetulan penelitian saya tentang penggunaan intradermal vaksin rabies jadi memang kalau ini ada pertanyaan kalau solusi dokter aset kalau memang di daerah endemis yang resiko tinggi banyak kikitannya memang vaksinnya mahal kalau pemerintah tidak bisa menyiapkan menurut saya sih bisa dari dulu itu bisa kalau seandainya sorted why not intradermal karena di Filipin di Thailand di seluruh dunia sudah pakai artinya bisa tertolong yang tadi dokter aset karena enggak ada tawar-menawar lagi kan dok ya kesuatan literatnya tinggi begitu tetapi kayaknya polisenya kok sulit itu saja dok terima kasih kontribusinya terima kasih nantinya pendengarnya juga high quality ini dokter aset dan naksum semua ini tentunya selamat dan salut bagi P2PM yang pesertanya berbiasa nah dokter aset satu lagi sebelum ke Maria tadi ada yang tanya yang mengenai intradermal memang intradermal itu akan lebih kos menghimat banyak sekali karena dosisnya hanya 0,1 cc sementara kalau di teramal sulit itu 0,5 bahkan kalau yang untuk Rabifak itu 1 cc nah ini yang memang saya sempat bagaimana kita mulai kalau kita tidak mau memulai pada post-exposure profilasis mulailah pada pre-exposure profilasis pada teman-teman vaksinator anjing yang jumlahnya banyak kita pakai intradermal saja disini sambil latihan kalau memang ada kekhawatiran bahwa petugas kita tidak bisa memberikan intradermal yang bagus sehingga menjadi subkutan kalau subkutan memang menjadi tidak efektif nah ini ini bisa dimulai karena memang kalau kita kekurangan itu jadi masalah malah kosong ada usulan lagi kalau mau kita masukkan dalam skema BPJS jadi negara misalnya kementerian kesehatan kementerian kesehatan yang membeli vaksin ini diedarkan ke seluruh Indonesia kita bikinlah aturan pakai sistem aja semua yang digigit anjing silahkan kemudian nanti vaksinnya diklaim ke BPJS sehingga setiap rumah sakit mengadakan vaksin itu bukan disiapkan dari kementerian kemudian disiap seluruh Indonesia itu salah satunya mungkin itu saja ini sebagai wacana nanti bisa di bicara terima kasih saya perlu belajar dari dokter si iya terima kasih dokter dan dokter Raseb juga funding solution tadi ketemu juga BPJS dari dokter Raseb ada yang perlu diluruskan ada beberapa pertanyaan misalnya belum sudah gigit tapi belum mengeluarkan gejala apakah sudah bisa mengeluarkan gitu terus bahkan ada pertanyaan apakah itu bisa menular kalau makan satu piring misalnya belum ada gejala belum dapat treatment penularan selalu disinggung bahwa itu host terakhir adalah manusia hampir tidak ada manusia yang menularkan ke manusia ada yang menyampaikan penularan manusia-manusia yang terdata itu adalah dari transplant kornea jadi yang paling harus diperhatikan itu memang dari binatang ke manusia pernah ada satu kasus ini belum dipublis tapi waktu itu sempat ada berita bahwa seorang dokter karena pasiennya muntah karena kemarahnya jadi memang bisa lewat mengukus air liurnya karena di situ di Maluku kalau tidak salah dokternya masanya tidak dipublis dan itu menjadi ada cerita yang seperti itu jadi orang yang kena rabies kemudian menggigit dan sebagainya kekecil lewat makanan juga kekecil karena dia mati dengan PH3 sebetulnya jadi usus kita itu di lambung kita PH-nya kurang dari 3 jadi kurang lebih seperti itu tapi yang paling tapi jangan karena begitu kemudian anjingnya mati karena rabies dimakan kurang lebih seperti itu kemudian ada yang ya tadi saya sekilas ada yang menanyakan kalau misalnya ada orang terlambat datang kemudian belum divaksin apakah divaksin atau tidak jadi prinsipnya begini sebelum ada gejala jelas rabies kita vaksin kita berikan penata waksaan gigitan tata waksaan yang gigitan dan kebutuhan penular rabies karena kita tidak tahu ini virusnya ada di mana nah kita harapkan virusnya ini tidak terlalu banyak yang masuk mungkin misalnya anjingnya memegigit 5 orang ini orang yang terakhir ini ya pasti virusnya akan berkurang atau gigitannya tidak terlalu dalam dan sebagainya jadi dipatokan kapan kita memberikan tata laksana dengan vaksinasi dan kawan-kawan atau tidak itu kalau jelas rabies dengan muncul di gejala takut air dan takut udara kalau teman-teman ragu-ragu syuting dia kirim ke saya nanti saya bantu ajak diskusi ya ini nanti slide yang saya buat ini akan di-share dan di akhir slide itu ada nomor habis saya ada nomor email saya dan nomor rekening jangan rata jadi nanti silahkan WA kita diskusi ini rabies kalau sudah muncul gejala rabies inalillahi tapi kalau dia datang belum ada keluhan misalnya sudah sebulan berikan tapi dengan di KIE Bapak Ibu ini kita tidak tahu posisi virus rabiesnya dimana kita akan berikan kalau kita berikan kemudian besok muncul gejala rabies ya berarti bukan karena vaksinnya tapi perjalanan virusnya jangan sampai salah mengerti ini di vaksin besok muncul gejala ada vaksin vaksinnya mematuhi terus anak-anak jadi daripada tidak kita berikan sehingga kurang lebih seperti itu kemudian ada juga menanyakan kalau anjingnya mati kita bagaimana tahu ini rabies atau tidak jadi oleh karena itu kalau bisa Bapak Ibu sekalian kalau ada anjing mati laporlah ke dinas pertanian atau peternakan supaya dipastikan ini anjing rabies atau tidak sering anjing mati tidak diperlukan di kubur karena kalau diperiksa itu akan menambah data memang ada rabies tidak di situ itu yang penting kedua kalau memang digigit anjing dan anjing mati maka kita anggap saja dia anjing rabies sehingga kita berikan kalau kita berikan ternyata bukan anjing rabies kenapa tidak masalah tidak masalah itu dianggap pre-exposure prognasi nanti kalau digigit anjing lagi tidak perlu diberi serum anti rabies karena dia sudah mempunyai kegembangan sehingga begitu di booster lagi langsung naik kurang lebih begitu terima kasih oke luar biasa terima kasih dokter asem tadi dokter asem bukan hanya menjelaskan teknis tapi memberikan tips dalam medicine di syuting kirim WA-nya ke dokter asem ada nomornya di powerpoint luar biasa iya baik terima kasih kita kembali ke dokter Maria ibu Maria masih ada sudah kembali lagi bergabung sama kita oke baik iya tadi pertanyaannya tadi terputus tapi ada pertanyaan itu kalau tidak divaksinasi ada cara lain untuk menjegah rabies penelari HPR saya pikir rabies ini tidak ada obat ini ini menjadi catatan rabies tidak ada obat tetapi rabies bisa dicegah yaitu dengan vaksinasi kasus pada manusia tidak akan terjadi kalau kita bisa melakukan vaksinasi masal pada anjing dan saya menghitung kalau misalnya kita melakukan vaksinasi pada anjing ini jauh-jauh lebih murah dibandingkan dengan vaksin pada manusia sehingga jauh-jauh lebih efisien kita melakukan penanggulangan rabies pada anjing sebetulnya untuk menurunkan kasus pada manusia tadi dokter aset mengatakan bahwa pada manusia itu ada post exposure prophylaxis dan ada pre exposure prophylaxis kalau semua di daerah rabies kita mengadakan pre exposure prophylaxis besar kemungkinan orang akan mengabaikan rabies pada hewan dan ini sangat berbahaya karena virus rabies akan terus berkembang dan akan menjadi fatal lebih banyak orang digigit dan ini akan mahal sekali dan jauh-jauh lebih efisien jauh-jauh lebih efektif kita melakukan vaksinasi pada hewan tetapi bagaimana supaya cakupan vaksinasi pada hewan ini bisa lebih ideal tentu sangat tergantung kepada untuk membangun herd immunity itu minimal 80% anjing divaksinasi akan memberikan tingkat proteksi yang lebih tinggi sehingga kalau kita bisa melakukan vaksinasi dengan coverage vaksin itu 80% maka tujuannya adalah untuk mencegah rabies pada manusia ini berengkali dengan bantuan bantuan atau peran pemerintah desa ini harus ada sedikit pressure dari kementerian desa agar misalnya dana desa ini kan ada untuk pemberdayaan dari dana desa ini bagaimana agar supaya bisa digunakan untuk pendataan anjing menurut saya kalau desa melakukan pendataan ini jauh lebih efektif karena apa pasti petugas-pugas desa itu tahu tadi kita lihat saja berapa banyak kakak di dalam satu desa kita katakan misalnya dalam satu desa itu ada hanya 50 kakak dan kemudian ini untuk menghitung siapa punya anjing ini akan jauh lebih mudah dan makin baik kita mendata populasi anjing kita tahu maka cakupan vaksinasi kita juga akan jauh lebih baik nah kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kita melakukan vaksinasi pada hewan liar yang kita utamakan adalah hewan-hewan yang anjing yang didotifikasi kalau semua ingin vaksinasi maka dengan sendirinya rabies akan tidak keluar dari menuju ke hewan-hewan di luar hewan-hewan yang didomestikan nah ini penting jadi vaksinasi pada anjing ini menjadi penting juga pengalaman-pengalaman dari negara-negara yang sudah bebas rabies dengan vaksinasi jadi vaksinasi pada anjing ini baik itu penting sekali jadi ada ada dampak lain kalau kita fokus ke vaksinasi HPR kita bisa tahu populasi hewan peliharaan di wilayah kita gitu ya Ibu Dr. Maria jadi mungkin bisa buat kegunaan yang lain ya jadi sebenarnya vaksinasi ini tujuannya itu untuk tidak terjadi kasus pada manusia kedua bagaimana rabies bisa bebas dari populasi betul nah Ibu Maria kita lihat di layar ada Dr. Rita masih ada Dr. Rita Dr. Rita ini ada ada tadi ada pertanyaannya canggih-canggih Dr. Rita mungkin boleh langsung pertanyaan oh gitu aduh terima kasih sekali Pak Ari apa kabar kangen berapa puluh tahun yang lalu kita memang dari dulu sudah bergelar provokator baik ya Dr. Maria saya terus sedang ter terpikirkan terpikirkan dengan vaksin pada anjingnya dok ya itu memang hanya selentingan makanya saya ingin kepastian bahwa vaksin yang dibuat oleh teman-teman kita di kesuan saya sangat menghargai itu produk dalam negeri tetapi katanya potensinya rendah itu bagaimana Dr. Maria maksud saya saya ingin memakai produk dalam negeri dan tentu dibeli sebanyak-banyaknya pasti lebih murah tetapi potensinya atau dalam hal ini adalah perlindungan pada anjingnya harus lebih lama karena saya dengar cuma 3 bulan atau cuma 6 bulan kita tahu menangkap anjing itu begitu repotnya dengan risiko untuk tergigit anjing pula nah sayang kalau punya potensi vaksin itu hanya selesai 3 bulan hilanglah kemudian imunitas pada anjingnya jadi ingin saya bertanya hal itu mungkin teman-teman di Direkturat Kesuan juga banyak yang hadir di sini terima kasih Mas Ari baik Dr. Rita saya langsung menanggapi saja minta maaf Pak Ari senang sekali bertemu Dr. Rita senang sekali bisa bertemu kembali dalam forum ini kita bicara tentang para hewan memang ada macam-macam vaksin yang beredar di Indonesia baik dari dalam negeri juga yang buatan Indonesia tapi sebetulnya tentang potensi vaksin ini sebenarnya sangat tergantung kepada pertama itu call chain system call chain system bagaimana mengamanan vaksin ini dari dari flu sampai ke hilir ini sangat menentukan dan kedua memang kedua frekuensi vaksin kita frekuensi vaksinasi selama ini pengalaman kami memang ada beberapa vaksin itu yang kami rekomendasikan untuk digunakan dua kali tentu secara operasional ini akan menguras banyak tenaga dan dana jadi tidak efisien ya dokter sehingga kita tentu akan memilih vaksin yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi dan juga tingkat proteksi yang tinggi itu jauh lebih panjang jadi kita butuh kembali ke balai pengujian kita untuk melihat bahkan menyangkut efikasi vaksin saya kira baru-baru ini mengadakan kajian tentang efikasi vaksin di kabupatika ini dokter asep yang tahu terutama efikasi vaksin-vaksin hewan yang digunakan untuk penanggangan rabies di flora kita nanti mungkin saya akan lihat kembali bagaimana hasilnya vaksin apa yang terbaik tetapi ada beberapa vaksin itu yang direkomendasikan untuk dipakai dua kali tetapi yang paling penting adalah bagaimana call change kita ini untuk membackup agar vaksin yang kita pakai ini bisa memberikan proteksi yang baik untuk hewan seperti itu dok saya kembalikan kepada maksudnya terima kasih dokter Maria mungkin Pak dokter Asap ada opini tentang vaksin di hewan kualitasnya bagaimana baik jadi sebetulnya saya hanya pernah dengar saja jadi sebetulnya setiap kali setelah vaksin itu ada namanya serosurveil dilakukan oleh teman-teman dari dinas perkenakan dan memang sejauh ini hasilnya antara 30% sampai ini kemarin dari penelitian yang bagus tapi diteliti memang di betul namanya memang ada yang hanya sampai 20-30% juga jadi ini yang menjadi tantangan oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh dokter Maria Keong saya sangat setuju transparan transparan supaya kita lihat kalau cakupan imunisasi di 70% sudah luar biasa kemudian munculnya antibody hanya 20% berarti itu bukan 70% berarti sekitar separuhnya kalau 50% sekitar separuhnya tinggal separuh sehingga ini menjadi kesiasaan oleh karena itu karena nanti memang ada beberapa pilihan ini ini maaf ini bukan ilmu dengar karena One Health jadi saya dapat ilmu seneng dari teman-teman dari kesehatan nah ini kan vaksin yang beredar di kita kan juga ada beberapa brand ada yang bisa sampai 3 tahun ada yang setahun dan sebagainya jadi sekali lagi kita terbuka dan mari kita memenuhkan pilihan yang terbaik karena kalau tidak nah nanti ngumpulkan sekali lagi vaksinasi pada bayi yang digedong ibunya diposyandu dengan vaksinasi anjing yang jumlahnya lebih banyak dan datang dari rumah ke rumah nah nanti terkait cold chain lagi terkait anjing yang diliarkan yang kurang gisi yang cacingan divaksin pun dia tidak muncul alami bodi dan tenaga vaksinator kita yang terbatas memang kita tahu kesehatan hewan itu sedang naik down karena zoonosis 67% karena penyakit neglected maupun emerging disease itu zoonosis tapi SDM dari teman-teman kesehatan hewan kelihatannya tidak semasif kesehatan masyarakat itu menjadi tantangan juga yang harus dibicarakan nanti mungkin itu Pak Hadri baik terima kasih jadi ada pandangan dari kesehatan hewan dan tadi ya medik kesehatan manusia tentang efeksi vaksinasi yang penting yang terbaik itu jawabannya dua-duanya sama sepakat yang terbaik nah dokter Maria Geong sebelum ke bawah dan ke beriskas ada pertanyaan yang menarik bagi saya bagaimana pencegahan rabies kalau di pulau terpencil misalnya daerah yang terisolasi tidak mudah diakses dan tidak bisa di ekspos ke masyarakat nah ini kan kalau dokter Maria di daerah yang terkenal yang super destinasi para wisata jadi apakah itu memudahkan kalau misalnya menggelar pencegahan rabies di daerah yang terkenal tapi kalau di daerah yang terisolasi bagaimana dokter Maria ibu Maria silahkan di unmute dulu masih di mute dokter Maria ya ya sekarang sudah silahkan maaf Pak Ari dulu saya kira dokter Asep masih ada kita pernah launching itu rabies SMS center ya tahun 2013 artinya begini setiap orang yang datang ke daerah destinasi wisata atau datang ke Pulau Flores kita memiliki nomor rabies call emergency call number jadi nomor itu pernah diaktifkan jadi misalnya saya berada di di wilayah apa salah satu kecamatan kita kasih masuk nomor kecamatan itu kemudian spasi terus rabies otomatis itu mesin akan menjawab bahwa segera cuci luka segera apa namanya kepus gas mask dan lain-lain perintah-perintah itu dan kemudian pesan ini akan diterima oleh dinas petrakan akan diterima oleh dinas kesehatan pada saat itu maka petugas akan segera turun untuk mengambil apa informasi kapan digigit berapa anjing dan lain-lain sehingga ini bisa dilakukan penanganan seperti yang dokter Asep katakan dan anjingnya juga segera diobservasi dan bila dalam waktu 14 hari ini tidak menunjukkan apa tidak mati maka tentu akan memastikan kepada kita bahwa ini bukan karena rabies tetapi setiap kasus gigitan itu memang di daerah endemis itu ditangani dengan apa dengan satu sistem yang sudah dibangun di sana cuma waktu itu dana untuk rabies call center ini 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 kurang dan kedua waktu itu kan jangkauan telekom ini kan belum sampai ke semua tempat sehingga waktu itu kita bisa bilang bahwa setiap wisatawan atau siapa saja yang datang ke Flores di airport itu ada tulis kamu digigit anjing call number sekian nah ini sangat menolong kalau ini bisa misalnya di fasilitas di Jakarta dia masuk ke Indonesia sama seperti kita masuk ke Australia misalnya triple zero triple three atau nine 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 ini sebenarnya satu sistem yang sangat bagus nah kita ini daerah rabies juga daerah pariwisata tapi kita tidak memiliki itu emergency call center khusus untuk rabies sehingga kalau bisa emergency call center ini digabung dengan yang lain misalnya dengan ambulans kemudian dengan fire bridge dan kemudian juga dengan yang lain sehingga setiap akses itu dia langsung masuk jadi tidak perlu khawatir wisatawan yang misalnya seperti dokter asep katakan tadi pergi ke kelimutu kan orang-orang itu suka nyeker dengan pakaian yang sangat minim jadi gampang untuk terpapar rabies hingga dengan adanya fasilitas ini saya kira kita bisa membangun komunikasi dengan kementerian komunikasi dan informasi saya kira mereka akan welcome kalau kita mereka tahu bahwa saya kira di dalam semangat G20 ini ini akan menjadi satu apa apa namanya masukan yang sangat baik karena kita mau mengembangkan pariwisata yang luar biasa berarti hal-hal ini yang akan menjadi risk faktor untuk pariwisata kita jadi mungkin dokter asep biasanya sering komen-komen bagaimana rabies call centernya ini kok tidak jalan memang karena kita waktu itu sangat minim pendanaan kita jadi tidak bisa berlanjut tapi saya minta waktu itu kalau bisa difasilitasi dari pusat bahkan saya pernah bicara itu juga dengan apa teman-teman kita yang ada di DPR pusat supaya bagaimana ini digaungkan di Jakarta sehingga bisa diakomodir saya kira kita bisa kok kita punya nomor khusus misalnya triple berapa begitu triple kalau di Australia ada triple zero ada triple apa lagi ini ini berkali masukkan mimpi saja Pak tapi untuk saya kira hal ini tadi ini harus bukan mimpi tetapi ini adalah hal-hal yang memang harus diantisipasi sejak dini jangan sampai kalau satu saja wisatawan yang terpaparabies gaungnya itu akan ke seluruh dunia terima kasih banyak solusinya teknologi teknologi kalau bisa integrasi dengan emergency number yang existing 119 112 tapi ada khusus untuk kerabiesnya misalnya teman-teman di kominfo dan pakar telematika lainnya sepertinya berikutnya untuk kita gading supaya untuk mewujud sektor ini Dr. Asep ada masukan dari Ibu Sisil Sisilia daerah pulau terpencil oke baik silahkan terima kasih selain digitalisasi itu very important sekarang ini begitu tetapi juga bisa dilakukan karena dulu pernah dilakukan dan ini sukses untuk yang daerah terpencil itu vaksin pada hewannya tentu saja kalau programnya itu pemerintah diberikan vaksin yang dia punya protektivitas 3 tahun sehingga efisiensi dan yang di kota itu pakai yang dia punya protektif 1 tahun tetapi sebetulnya Indonesia bisa improve untuk kualitas vaksin animal itu nah itu bisa cost efisiensi tetapi kalau biasanya orang-orang kaya dia milih vaksin yang bagus itu saja solusinya iya vaksin yang terbaik solusi tambahan bagi yang terpecil tetraset untuk yang terpecil oh iya untuk yang terpecil memang sebetulnya kalau dia terlalu kansir kemudian anjingnya gak mau pergi itu sebetulnya diselesaikannya kan lebih dari sisi keterasingan itu membuat lebih fokus lebih tidak menyebar memang menjangkau sulit secara tersebut ada solusi yang sedang dikembangkan adalah oral vaksin untuk anjing jadi oral vaksin untuk anjing ini sedang katanya mau ada palet proyek atau mungkin masari yang mau ditahu mungkin balik kan banyak yang tidak dahulu jadi kurang lebih itu tapi memang sebenarnya intinya itu setiap daerah ya tetap dua kan solusinya anjingnya yang divaksin dengan cakupan yang digigit dengan antibody-nya muncul kedua kalau kalau digigit pun ya divaksin disiapkan ada yang menanyakan anjingnya sudah divaksin perlu gak tetap dilakukan pertanyaan itu dengan kita lihat pengalaman seru surveillance kita yang sebagian tidak muncul antibody maka saya yang mengajurkan tetap divaksin kecuali kalau anjingnya peliharaan sendiri di rumah sendiri divaksin sendiri begitu dikit observasi 14 hari kalau anjingnya gak mati pasti bukan rapi dan sebagainya jadi kurang lebih begitu jadi kalau anjing dikit anjing sendiri tapi anjingnya diliarkan jalan kemana-mana dengan sementara seru surveillance kita yang sebagian antibody-nya gak muncul sebaiknya menurut saya karena sekali lagi seratus persen yang masih kita tetap vaksin terima kasih baik terima kasih banyak karena tadi di colek-colek terasep saya kasih bocoran di master plan pemberantasan ada sebenarnya oral vaksin sebagai strategi gak jalan ya tinggal tadi bagaimana jalan kan master plan ada bagaimana jalan oke baik kita tunggu oh iya dok satu lagi dok untuk daerah isoler itu makanya buffer stock vaksin untuk human juga penting tadi ya di daerah isoler jadi kalau ada something itu punya buffer stock kalau gak salah itu program ada deh 3 dosis atau 2 dosis and then kalau intradermal itu lebih efisien dan efektif injus antibodinya lebih cepat daripada intramuskuler dan itu sudah dibuktikan terima kasih baik terima kasih oke Mbak Wah masih ada bersama kita saya coba ke Mbak Wah dulu nih ada pertanyaan yang bukan teknis kesehatan human atau kesehatan manusia ya ini kan idealnya the whole society movement semua orang ikutan tapi tadi diceritakan ada satu kabupaten yang tidak ikut waktu FU atau kita secara makro begini kalau ada segolongan masyarakat tidak ikutan itu bagaimana pendekatannya pengalaman di lapangan seperti apa kan idealnya semua di Bali di Bali ikutan tapi kalau ada sebagian yang tidak ikutan itu bagaimana cara mengait mereka terima kasih kalau memang tidak join ke dalam MOU atau agreement pada waktu itu ya tidak masalah cuman keseragamannya saja jadinya yang kurang yang kita lihat nantinya kalau pada waktu bersamaan kan semuanya brut dari pulau dari barat ke timur sapu semua cuman kalau memang ada satu atau dua pihak yang memang berpikir oh kita juga bisa melakukan seperti ini kita sangat support sekali sebenarnya yang penting adalah apa yang kita lakukan kita senada dengan orang lain juga atau dengan pihak-pihak lain juga begitu sih oke jadi kalaupun mau melakukan sendiri tidak harus bersama bareng-bareng secara identitas gitu ya tapi pastikan teknisnya benar teknisnya sama sama termasuk tadi vaksinnya sama gitu ya terus cara pendataannya sama cara nangkepnya juga sama gitu ya ya juga dalam pemahaman terhadap penanggulangan rabias itu misalnya tadi kita dengar tentang eliminasi secara selektif dan ter-target gitu bagaimana secara selektif ini tentunya sudah ada di national guidelines kita baiknya semua daerah atau semua provinsi itu mengacu pada satu dari pusatnya sebaiknya seperti itu jadi memang tidak ada oh ini kan daerah kami kami ingin seperti ini bukan seperti itu jadinya nanti gitu satu rujukan gitu ya apa dampaknya kalau tidak seragat misalnya ada ada lima desa yang empat desa vaksinasi yang satu kali itu gimana antar desa tentunya gak ada tembok atau batas yang jelas nah permasalahannya adalah anjing itu tidak mengetahui ada batas maupun enggak jadi kalau pokoknya ada tempat kosong dia kesana aja ada sumber makanan dia kesana aja kalau memang ternyata daerah sana tidak terfakuin yang kasihan kan adalah penduduk di daerah sananya kalau misalnya ada apa-apa anjing-anjing disana bisa tertular ujung-ujungnya kemanusia juga betul jadi harus ragam harus kompak semuanya dan disamakan prosedurnya nah ke Ibu Rizka ada pertanyaan juga bagaimana menglibatkan semua masyarakat di Muserbang supaya setuju pengendalian radius yang apa namanya progresif gitu terima kasih bagaimana pemerintah desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama yang ada di desa khususnya di desa kami untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan rabies ini yakni salah satunya pendekatan langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat jadi sebelum diadakan Musrembang kan sebelumnya sudah ada di Musdeskan jadi dari materi-materi apa yang sudah di Musdes tersebut kami bawa di Musrembang dan sudah kepada sebelum di Musrembangkan itu sudah ada di masyarakat jadi secara lebih umum sudah diberitahukan kepada masyarakat apa-apa kegiatan apa-apa yang akan kita lakukan di desa Kauneran untuk tahun yang akan datang nah untuk vaksinasi ini dibawa di dalam Musrembang dengan menglibatkan tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama yang berkompeten untuk hadir dalam kegiatan ini jadi edukasinya bukan hanya soal kesehatan tadi ya edukasi pelibatan di dalam perusahaan pembangunan begitu ya ini penting sekali jadi bukan tadi pelajaran yang kita dapet dari Dr. Asep dan Dr. Maria pencegahan tapi kelibatan kita dalam merencanakan kemajuan desa gitu ya Bu Rizka baik Bu Rizka untuk menutup acara ini sebenarnya pengen terus-terusan tapi ini sudah mau siang bahkan di Indonesia Timur mungkin sudah lewat jam makan siang ya mohon maaf tapi ini seru sekali karena masih banyak masih ada 500 orang kira masih ada di Zoom ini kalau diboleh kami minta kata penutup ya dari Bu Rizka apa yang kuncinya bagi kita untuk bisa menghilangkan rabies di tingkat terkecil di desa untuk mencegah rabies untuk di tingkat desa peran aktif dari pemerintah desa dalam melaksanakan dan mensosialisasikan rabies itu sendiri mulai dari pelosok yang paling terkecil yaitu dijaga atau didusun dan juga kepada keluarga yang memiliki peliharaan anjing dan kucing peran desa edukasi dan responsible pet ownership terima kasih banyak Ibu Rizka ke bawah beli ranga atau beli bagus izin moderator menutupnya baik kembali ke saya berarti ya jadi closing statement kami bahwa penting merujuk ke regulasi tentang penanganan rabies yang benar dan sudah ada sedari lama dan juga secara bersama seperti halnya bencana-bencana yang lain bahwa rabies juga masuk ke LB itu ada pendekatan pentahelix dimana semua pihak berkepentingan dan kita sepakat untuk one health zero death no one left behind mantap itu penting sekali zero death untuk semua yang ada di Indonesia atau di dunia no one left behind sepertinya tadi ada yang punya burning desire untuk bicara atau menyampaikan pesat mungkin boleh Pak Iza tapi singkat Pak tinggal sebelum ke Pak Asep dan Maria selamat siang Pak Moderator siang siang Pak Iza saya sudah pesatnya sejak awal jadi saya melihat sini ada basic problem masalah mendasar yang mungkin kita perlu masih bahas ke depan karena saya sebagai petugas pasinator rabies di lapangan ini masih mengalami kendala ini mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita perbaiki yaitu poin langsung saja kendalanya adalah dimana untuk penanganan dan tata kelola untuk vaksin rabies ini di kabupaten kota itu masih belumlah seperti yang kita harapkan jadi terutama saya tuju kajinya untuk logistik stok daripada vaksin rabies ini di kabupaten kota ternyata masih terbatas atau saya lihat dari sisi birokrasinya antara dinasihatan dan dinas petanian dan peternakan itu belum pas saya lihat gitu ya kenapa saya bilang begitu pak ternyata disini ada sedikit teman tinggi yang maunya kita ke depan mungkin bisa lewat forum ini zoom ini ada keterbukaan atau kata kunci kebersamaan koordinasi yang jelas bagaimana dalam penanganan untuk kasus-kasus rabies ini utama yang sudah positif tersangka rabies jadi saya mungkin tidak bisa menjelaskan waktu terbaksa disini secara detail saya kasih kasus yang saya alami cuma saya minta disini kiranya ke depan nanti melalui zoom ini ada tindak lanjut bagaimana koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus rabies ini antara dinas peternakan ya dokter hewan atau sebagainya disitu dan dinas kesehatan termasuk disini sebagai kami petugas vaksinator rabies itu jelas aturan mainnya gimana cara mendapatkan vaksin cara penanganannya dan tata kelolanya ini dari tingkat bukesmas sampai keupatan gimana jadi disini saya masih lihat agak rancu loh ujung-ujungnya nanti ke provinsi ke provinsi jadinya pak baik terima kasih Pak Issel oke itu saja yang bisa sampaikan mohon maaf terima kasih terima kasih Pak Issel ini artinya seminar ini tidak perlu berhenti disini sebaiknya ada lagi dan kita bahas lebih dalam lagi permasalahan tadi koordinasi birokrasi nah Pak Asep berarti ini nih closing statement sekalian minta petunjuk atau tips tadi algoritmanya supaya benar-benar bisa dilaksanakan efektif di lapangan dimana Pak Asep sekalian closing statement memang pertama jangan lupa kalau pertahanan pertama tentu vaksinasi anjing tapi kalau lolos kalau digigit tetap ada tata laksana pasca gigitan dan itu 100% manjur dan sudah terbukti satu mumet banyak nanti ada nomor WA saya di slide presentasi saya hari ini tidak perlu mengerti 100% 25% cukup kalau ada masalah hubungi saya tidak apa-apa bingung kita diskusi saya jadi tempat diskusi jadi sekali lagi saya siap dihubungi kalau belum diangkat mungkin karena saya ada sedikit kesibukan WA saja nanti saya selesai pasti saya akan jawab jadi sekali lagi mungkin itu saja ada nomor WA saya nanti di slide presentasi saya terima kasih luar biasa maksudnya statementnya saya pujagat kalau mau tahu solusinya WA kata laksana oke Pak Bukas terima kasih banyak kata laksana sekarang ke Ibu Maria Geo closing statementnya bagaimana zero death that one health zero death Ibu Maria Pak Ari ya biasa seminar hari ini saya tetap apa yang selama ini disamping penulian adalah untuk mengatasi hal yang penting selalu menyampaikan instansi instansi kita data yang itu sangat penting membangun percayaan sehingga stakeholder terkait ya kita kehilangan suara Ibu Maria yang lain tetap mendengar tidak mendengar oh ya kehilangan putus ya iya disconnect oke saya yakin Ibu Maria akan menyampaikan bahwa tadi ya data saintifik penting sekali kita semua merujuk kepada sesuatu yang validitasnya tinggi dan kalau tadi kami belajar kita juga harus sentak melakukannya dan sama-sama melibatkan semua aspek dan pastinya dengan tujuan tidak ada yang ditinggalkan semua manusia Indonesia terlindungi terutama anak-anak dan perempuan baik kalau begitu saya berterima kasih kita berikan aplaus kepada dokter Maria Geong dan tentunya dokter Asif bernama teman-teman di Yayasan Bawah ada di Raga ada di Bagus tadi terima kasih Ibu Rizka Sekretaris Desa terima kasih banyak salam teman-teman dan Kepala Desa tentunya teman-teman semua di Hasa jaringan saya terputus oh iya bagaimana bisa bisa memberikan lanjutan tadi closing statement jadi tadi saya bilang data dan informasi yang akurat ini sangat penting dalam penanggulangan Rabies ini bagaimana data ini bisa memberikan trust atau kepercayaan kepada setiap stakeholder atau multi stakeholder sehingga mereka bisa take part ikut ambil bagian di dalam Rabies dalam penanggulangan Rabies sehingga ini berengkali dengan demikian kita semua akan memiliki komitmen yang sama bahwa Rabies ini memang harus dibebaskan terima kasih banyak saya senang sekali ikut ambil bagian dalam seminar ini dan terima kasih kepada Manitia sampai bertemu lagi terima kasih Ibu Bukati semuanya mudah-mudahan kita semua semakin sehat dan terlindungi dari Rabies terutama baik tanpa membangun itu dan kami tidak simpulkan kita tadi yakin kita semua bersama dan ini bukan terakhir kebersamaan kita untuk mengakhiri Rabies baik di Indonesia yang memperlindungi ini saya sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pendengar serta yang ada di sini lebih dari 400 orang tadi sekarang masih ada 450 lebih terima kasih banyak salut kepada kita semua tempat tangan kepada peserta Bapak Ibu yang ada di sini semua mudah-mudahan kita bisa menjadikan mimpi kita bersama one health zero death terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 terima kasih saya kembalikan ke Ibu MC terima kasih Bapak Ari Ritmantara dan para naal sumber-sumber menarik presentasi kita hari ini banyak diskusinya seperti masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi tapi mungkin nanti bisa kita selesaikan seperti tadi Dr. Asep juga bisa dicacat kalau masih ada pertanyaan yang lebih lanjut ingin digali nah selanjutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu ini sama peserta untuk door price yang tadi di depan sudah disampaikan kita telah memilih 10 penanya yang paling menarik mungkin ya sudah dipilih oleh juri di sini ada 10 orang yang akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 lumayan ya Bapak Ibu ya mungkin belum ditampilkan ya ini adalah 10 orang Bapak Rian Mbak lalu yang kedua Sulistio nomor 3 Pahim nomor 4 Hilariani nomor 5 Farahya lalu nomor 6 dari Iapni nomor 7 Pak Mansudi nomor 8 Fahran 9 Dr. Nipak dan nomor 10 Nur Abu Zaman untuk Ibu Farahyan nomor 5 dan Pak Farah nomor 8 ini sepertinya nomor handphone yang kita belum punya memang bisa di chat di Zoom setelah kita mendapatkan nomor yang benar untuk nanti men-transfer hadiah darah price-nya terima kasih lalu sebelum kita sampai pada penutupan ada sosialisasi dari media sosial Kementerian Kesehatan terlebih dahulu kami persiapkan untuk dipetar kita saksikan terlebih dahulu era transformasi kesehatan termasuk teknologi informasi digital www.p2pm.camcast.go.id berbasis desktop dan mobile web website P2PM hadir dengan berbagai keunggulan dan inovasi info grafis yang senantiasa di update robot sehat dengan respon kegiatan artikel 5 program kerja terkini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Mara Sundar, kepada moderator, dan kepada peserta yang sudah hadir dalam menyukseskan acara hari ini. Kami juga mohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan seminar dari hari ini. Sedikit pantun dari kami. Nanti dibalas cakep ya. Belum, belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Aku merang sama Ibu Asi. Cakep. Sekian acara hari ini. Saya berbicara dan terima kasih. Siap. Bapak ini ingat, jadi semuanya kesempatan, namun dapat diatasi. Salam sehat. Salam sehat. Salam. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Baikku semua. Para orang-orang sumber. Terima kasih. 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 Terima kasih.